Kalahkan Liu Feng Adegan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Terlepas dari apakah itu anak buah Hansue, Hanyu, atau Liu Feng, semua pandangan mereka terfokus pada Liu Feng yang terus-menerus mundur. Namun, ketika orang-orang ini dengan jelas melihat bahwa binatang yang terbang menuju Liu Feng sebenarnya adalah harimau bersisik yang sangat besar, mereka semua secara bersamaan menghirup udara dingin. Bang! Mundur selusin langkah, Yuan Power Liu Feng berputar-putar di tubuhnya. Yuan Power yang kuat mengembun di tangannya. Pada saat yang sama, tinjunya seperti tukang tumpuk saat dia meninju tubuh harimau berskala puluhan kali. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan tersebut menciptakan badai. Baru pada pukulan terakhir tubuh Skalet Tiger akhirnya berhenti. Dengan bunyi celepuk, tubuh besar harimau bersisik mendarat di depan Liu Feng. Liu Feng menghela nafas lega. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia pertama kali melakukan kontak dengan tubuh Skalet Tiger Beast, dia tahu bahwa itu sudah menjadi mayat. Dia tahu bahwa tubuh binatang macan bersisik ini telah diusir oleh seseorang dengan kekerasan. Merasakan mati rasa di tangannya, Liu Feng tahu bahwa orang yang membuang mayat binatang macan bersisik itu sangatlah kuat. Memikirkan hal ini, pandangan Liu Feng segera terfokus pada gua tempat mayat binatang harimau bersisik dibuang. Matanya menyipit dengan serius. Keadaan aneh dari Skalet Tiger Beast juga ditemukan oleh orang banyak. Ketika mereka menemukan bahwa Skalet Tiger Beast sebenarnya adalah mayat yang telah mati belum lama ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Skalet Tiger Beast adalah Meta Beast tingkat satu yang asli. Sangat sulit untuk membunuh Meta Beast tingkat satu tanpa budidaya alam kekosongan Yin. Semua orang mengikuti garis pandang Liu Feng dan memusatkan perhatian mereka pada pintu masuk gua. Mereka tahu bahwa pemilik Skalet Tiger Beast ada di dalam gua. Dong dong dong. Langkah kaki lembut terdengar dan sosok kurus perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketika orang banyak menyadari bahwa sosok ini sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 15 tahun, mau tak mau mereka terkejut. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak mereka. Mungkinkah orang yang membunuh Skalet Tiger adalah pemuda di depan mereka? Saat pemuda ini muncul di pintu masuk gua, Han Sui dan Han Yu, yang terbaring di tanah, tampak penuh harapan. Mata indah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Zua Wen, kamu harus berhati-hati. Orang-orang ini berasal dari kelompok tentara bayaran Daun Maple. Mereka di sini untuk merebut kolam es misterius 10 ribu tahun, Han Sui tiba-tiba berkata dengan keras. Orang yang muncul di pintu masuk gua tidak lain adalah Zua Wen, yang telah menuai banyak hasil dari gua tersebut. Ketika Zua Wen hendak keluar dari gua, dia mendapat gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, ketika Liu Feng hendak menarik Han Sui dan Han Yu pergi, Zua Wen melemparkan mayat harimau berskala ke arahnya tanpa ragu-ragu untuk menghentikannya. Mengabaikan tatapan orang banyak, Zua Wen melompat dan tiba di depan Han Sui dan Han Yu. Ketika dia mengetahui bahwa kedua wanita itu baik-baik saja terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, dia merasa jauh lebih lega. Alam perubahan jiwa Setelah kemunculan Zua Wen, pandangan Liu Feng juga terfokus pada Zua Wen. Ketika dia mengetahui bahwa aura Zua Wen hanya berada di alam perubahan jiwa, tatapannya menjadi agak ragu. Ia tidak percaya bahwa seniman bela diri tingkat perubahan jiwa bisa membunuh binatang meta tingkat 1 seperti binatang macan berskala. Mengambil nafas dalam-dalam, Liu Feng tersenyum dan berkata kepada Zua Wen, kamu adalah Zua Wen, kan? Kamu memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, dengan kekuatan alam perubahan jiwa saja, itu tidak cukup. Jika kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, kamu harus memiliki kekuatan seperti itu. Sayang sekali kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu saat ini. Jika kamu tidak peduli dengan masalah ini dan menyerahkan Ice Finn Frost Pearl yang kamu peroleh dari gua, aku bersumpah atas nama pemimpin kelompok itu. Kelompok tentara bayaran Daun Maple, aku tidak akan mempersulitmu. Setelah Liu Feng mengatakan ini, 20 lebih tentara bayaran di belakangnya memandang Zua Wen dengan ejekan. Meskipun kemunculan mayat binatang harimau berskala sangat mengejutkan, itu seperti yang dikatakan Liu Feng. Di permukaan, kekuatan Zua Wen hanya berada di alam perubahan jiwa. Tidak peduli betapa menantangnya orang ini, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan membunuh Meta Beast Level 1 seperti Skullet Tiger Beast. Dengan anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Skullet Tiger Beast sudah mati. Hanya saja Zua Wen beruntung dan kebetulan menemukan mayat tersebut. Kelompok tentara bayaran Daun Maple, terkenal, maaf, saya belum pernah mendengarnya. Namun, saya mempunyai ciri khusus. Saya suka menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Zua Wen menyeringai saat sedikit rasa dingin muncul di matanya. Wajah Liu Feng membeku sesaat sebelum matanya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika kamu mati nanti. Setelah dia selesai berbicara, kaki Liu Feng memantul, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sosok hantu yang menyapu langsung ke arah Zua Wen. Dia melontarkan pukulan, dan energi asal yang kuat langsung berkumpul di tinjunya. Mata Zua Wen menyipit. Kekuatan Liu Feng berada di puncak alam Nirwana. Ini adalah pertama kalinya Zua Wen menghadapi lawan seperti ini. Meskipun dia secara pribadi telah membunuh Meta Beast level 1 seperti Skalet Tiger Beast, kekuatan Skalet Tiger Beast ditekan tanpa batas karena aura naga di tubuh Zua Wen. Paling-paling, kekuatannya setara dengan prajurit tingkat awal Nirwana. Oleh karena itu, Zua Wen tidak ragu sama sekali. Zua Wen dengan keras melontarkan pukulan saat pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari lengannya. Otototot di lengannya juga membengkak karena adanya pembulu darah. Ini adalah langit pertama yang mengamuk dari tubuh binatang berdarah kekerasan. Pada saat yang sama, Zua Wen diam-diam mengedarkan tinju raungan naga purba di tubuhnya. Kekuatan di lengannya langsung meningkat menjadi kekuatan tujuh naga. Kekuatan yang dahsyat juga mengoyak udara di sekitarnya dan membentuk badai yang dahsyat. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, Yuan Power yang kuat tiba-tiba meledak seperti bom. Pilar cahaya besar muncul di antara mereka berdua, dan tanah tempat mereka berdua berdiri juga retak seperti jaring laba-laba. Gelombang udara yang kuat memicu angin kencang, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur belasan langkah. Ketika Liu Feng melakukan kontak dengan tinju Zua Wen, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Ini karena dia merasa tinjunya seperti pelat baja yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diguncang sama sekali. Kemudian, dia merasakan kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya dari tinju lawannya. Dengan erangan teredam, Liu Feng segera mengeluarkan setegup darah. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia benar-benar terbang kembali seperti anjing liar. Pada saat ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Anggota kelompok tentara bayaran Daun Maple semuanya menatap kosong ke arah Liu Feng, yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Mereka semua menghirup udara dingin. Kemudian, ketika mereka berbalik dan melihat Zua Wen benar-benar berdiri di tanah seperti batu besar, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan pemimpin telah mencapai puncak kitab suci nirwana, dan budidaya anak ini hanya di alam transformasi jiwa. Bagaimana pemimpinnya bisa kalah pada akhirnya? Ketika 20 anggota kelompok tentara bayaran Daun Maple melihat kekalahan menyedihkan Liu Feng, mereka segera mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pandangan mereka terhadap Zua Wen juga menjadi agak ketakutan. Mengabaikan kepanikan para anggota ini, Zua Wen tiba di depan Liu Feng dalam sekejap. Tangan kanannya mengangkat kerah Liu Feng, dan ekspresinya tenang saat dia berkata, Liu Feng, sejujurnya, aku membunuh Skalet Tiger dengan tanganku sendiri. Sekarang setelah kamu kalah dariku, menurutmu apakah aku punya kekuatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan? Ketika kata-kata Zua Wen keluar, anggota kelompok tentara bayaran Daun Maple segera menjadi gempar. Bahkan murid Han Sui dan Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika mereka mendengar ini. Meskipun kedua wanita itu sudah menebak ketika mereka melihat mayat harimau bersisik, sekarang Zua Wen mengambil inisiatif untuk mengatakannya dengan lantang, hati mereka sangat tertarik karena mereka sangat terkejut. 20 lebih anggota kelompok tentara bayaran Daun Maple sekali lagi melirik Liu Feng yang terluka parah oleh Zua Wen. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Zua Wen mungkin benar, begitu banyak dari mereka yang berpikir untuk mundur di dalam hati. Tuan, kami semua bertindak berdasarkan perintah. Sebenarnya, gagasan untuk berurusan dengan Anda semua adalah gagasan Liu Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami berharap Tuan bisa bermurah hati dan melepaskan kami. Tidak diketahui siapa yang mengucapkan kalimat ini di antara 20 anggota Maple Leaf Mercenary Group, tetapi kalimat ini langsung mendapat tanggapan dari banyak orang lainnya. Setelah itu, orang-orang ini memandang Zua Wen dengan tatapan penuh harap. Kalian semua, kalian semua. Ketika dia melihat bawahannya benar-benar melarikan diri, ekspresi Liu Feng langsung menjadi lebih tidak sedap dipandang. Kemarahan di dadanya langsung berubah menjadi batuk, dan wajahnya seketika menjadi semakin pucat. Zua Wen tersenyum sedikit, lalu menatap Liu Feng dengan tatapan penuh arti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bisa mengampuni kalian semua, tetapi Anda harus bergabung dengan kelompok tentara bayaran api yang mengalir. Juga, tangkap Aki Yu yang menghianati kelompok tentara bayaran api yang mengalir untuk saya. Jika kamu tidak setuju, aku yakin kamu akan berakhir seperti macan bersisik itu. Pada titik ini, rasa dingin yang menakutkan di mata Zua Wen segera menyebabkan orang-orang ini merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah itu, mereka buru-buru menganggup dan membungkuk ketika mereka setuju. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengikat Aki Yu dan membawanya ke hadapan Han Sui. Han Sui, mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi anggota kelompok tentara bayaran Anda. Adapun pengkhianat itu, aku serahkan dia padamu. Han Sui memandang Zua Wen dengan tatapan aneh, lalu tiba-tiba berkata, Zua Wen, latar belakang Liu Feng tidaklah kecil. Sekarang setelah Anda melukainya, saya khawatir Anda akan mendapat banyak masalah di masa depan. Anak nakal, Han Sui benar, sebaiknya kau lepaskan aku. Jika tidak, keluarga Liu di kota Liu Chuan pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Juga, Tuan Muda Keluarga Liu kami sudah dalam perjalanan. Ketika dia tiba, Anda harus menanggung konsekuensinya. Saat menyebut apa yang disebut Tuan Muda Keluarga Liu, wajah Liu Feng langsung menunjukkan ekspresi puas diri, seolah Tuan Muda Keluarga Liu adalah penyelamatnya. Keluarga Liu di Kota Liu Chuan. Mata Zua Wen menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen tahu sedikit tentang Keluarga Liu. Kota Liu Chuan tidak terlalu jauh dari Kota Ratan Armor. Jika Kota Armor Rotan dekat dengan Hutan Pemusnahan, maka Kota Liu Chuan pada dasarnya adalah kumpulan kota-kota di pinggiran Hutan Pemusnahan. Kota Liu Chuan juga mempunyai julukan Kota Tentara Bayaran. Justru karena letaknya yang sangat dekat dengan Hutan Pemusnahan maka banyak tentara bayaran yang keluar masuk Hutan Pemusnahan untuk berburu akan menetap sementara di Kota Liu Chuan. Oleh karena itu, meskipun Kota Liu Chuan terletak di daerah terpencil, jarang sekali kota ini makmur. Keluarga Liu adalah kekuatan paling kuat di Kota Liu Chuan. Momong-momong, kekuatan Keluarga Liu tidak jauh lebih lemah dari tiga keluarga besar di Ratan Armor City. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memiliki lebih sedikit pejuang top dibandingkan tiga keluarga besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Saat Zua Wen sedang berpikir keras, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zua Wen. 52. Pengunjung yang bermusuhan Mendengar ini, wajah Zua Wen tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka akan ada dua prajurit alam kekosongan Yin yang mengikuti mereka. Melihat Liu Feng di tangannya, Zua Wen tahu bahwa mereka mungkin adalah tuan muda dari keluarga Liu yang disebutkan Liu Feng. Suara mendesing. Saat Zua Wen sedang memikirkan rencana yang bagus, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari hutan lebat. Mereka sepertinya memperhatikan kelompok Zua Wen. Awalnya mereka tertegun dan kemudian berhenti di tanah datar di depan gua. Ada dua pria, satu tua dan satu muda. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, mengenakan jubah putih berkibar dan memegang kipas lipat di tangannya. Namun, wajahnya pucat pasi dan matanya muram. Berdiri di belakang lelaki berjubah putih itu adalah seorang lelaki tua berpakaian karung dengan mata keruh. Namun, dari fluktuasi kuat pada tubuh lelaki tua itu, terlihat jelas bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Anak laki-laki, budidaya pria berjubah putih hampir sama dengan budidaya Hansue. Dia baru saja mencapai alam kekosongan yin, jadi dia bukanlah ancaman. Namun, lelaki tua di belakang lelaki berjubah putih itu agak sulit untuk dihadapi. Dia telah mencapai alam kekosongan yin tingkat pertama. Dengan kekuatanmu, kamu bukan tandingannya. Xiao Hei menyombongkan diri dalam benak Zhou Bao. Murid Zua Wen menyusut. Dia melirik lelaki tua yang berdiri dengan hormat di belakang lelaki berjubah putih itu dengan ketakutan. Dia tidak menyangka lelaki tua itu adalah ahli langit pertama alam kekosongan yin. Alam kekosongan yin dibagi menjadi sembilan tingkat. Kekuatan void armor yang terkondensasi di permukaan setiap level alam void yin akan terus meningkat. Seorang prajurit alam kekosongan yin tingkat pertama akan memadatkan armor kekosongan di tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari seorang pejuang yang baru saja mencapai alam kekosongan yin dan belum memadatkan armor kekosongan. Jelas sekali, pria berjubah putih itu juga melihat Liu Feng di tangan Zhou Wen. Matanya tiba-tiba bersinar karena kedinginan, tapi dia tetap tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhou Wen dan berkata, Temanku, saya Liu Yuan, putra tertua keluarga Liu di kota Liu Chuan. Pria di tangan Anda adalah bawahan saya. Saya harap Anda bisa melepaskannya demi kepentingan kita. Keluarga Liu. Meskipun kata-kata Liu Yuan sangat sopan, ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Zhou Wen tidak menyukai nada seperti itu. Ketika Liu Feng, yang digendong oleh Zhou Wen, melihat Liu Yuan, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia memegang Ice Finn Frost Pearl di tangannya. Terlebih lagi, saat kami menangkap Hansue dan saudara perempuannya, dialah yang menimbulkan masalah. Tuan Muda, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Ketika Liu Yuan mendengar ini, tatapannya menjadi lebih dingin. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis saat dia berkata, Sepertinya kamu datang dengan niat buruk. Tapi suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku bisa memberimu kesempatan. Berikan aku Ice Finn Frost Pearl dan kedua saudara perempuannya, dan patahkan salah satu lenganmu. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Bagaimana menurutmu? Keluarga Liu dari kota Liu Chuan. He he, apakah Liu Clanmu punya banyak wajah? Dan kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk menyuruhku berkeliling? Suawan mencibir. Nak, kamu punya nyali. Kamu adalah orang pertama yang berani membalasku, tapi menurutku kamu akan menjadi orang terakhir. Ekspresi Liu Yuan tiba-tiba menjadi sangat dingin saat dia berkata dengan dingin. Hansue dan Hanyu, yang berdiri tidak jauh dari situ, tanpa sadar gemetar ketika mereka melihat ekspresi Liu Yuan berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin. Mereka telah mendengar sedikit tentang Liu Yuan. Tidak hanya dia bejat, tapi dia juga suka menyiksa wanita. Banyak wanita kehilangan nyawa di tangannya. Oleh karena itu, jika mereka jatuh ke tangan Liu Yuan, nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, sedikit keraguan melintas di wajah cantik Hansue. Dia tahu bahwa efek bubuk pelembut tulang pada dirinya dan adiknya belum memudar. Mereka tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Bagi Suawan, itu hanya akan menjadi beban. Suawan telah berbuat cukup banyak untuk mereka berdua. Dia tidak ingin menjadi beban bagi pemuda di depannya ini. Oleh karena itu, Hansue menggigit bibir merahnya dan berkata, Liu Yuan, jika kamu melepaskan Suawan dan Han Yu, aku akan pergi bersamamu dengan sukarela. Hidup atau matiku terserah padamu. Perkataan Hansue menarik perhatian banyak orang yang hadir. Mata serakah Liu Yuan menyapu tubuh Hansue yang sempurna dan panas. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak nafsu di kedalaman matanya. Jika kata-kata Nona Hansue benar, tentu saja saya akan menyetujui saran Nona Hansue. Namun, saya bertekad untuk mendapatkan mutiara iblis es. Jika adik kecil ini bersedia menyerahkan mutiara iblis es, saya akan menyetujui Nona saran Hansue. Berbicara tentang ini, Liu Yuan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tubuh halus Hansue. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Suawan yang acuh-ta'acuh tidak jauh dari sana. Suawan, mereka memiliki dua ahli alam kekosongan yin. Salah satunya bahkan berada di alam kekosongan yin tingkat pertama. Kami bukan tandingan mereka. Sebaiknya keserahkan mutiara iblis es kepada Liu Yuan dan pergi bersama adikku. Hansue memandang Suawan dengan mata memohon dan berkata dengan nada tegas. Suawan dengan lembut membelai rambut hitam halus Hansue sambil menatap wanita keras kepala di depannya. Dasar wanita bodoh, apakah menurutmu orang ini akan melepaskan kita hanya karena kamu setuju untuk pergi bersamanya? Saya khawatir setelah kita menyerahkan Ice Demon Pearl, dia masih akan menyerang kita. Berbicara tentang ini, Suawan mengalihkan pandangannya ke Liu Yuan dan berkata dengan tenang, aku bisa memberimu mutiara setan es, tapi aku punya syarat. Sebuah kondisi. Wah, kamu berada di bawah kekuasaanku sekarang. Apakah anda berhak bernegosiasi dengan saya? Liu Yuan mendengus dan berkata, Oh, sepertinya anda tidak setuju. Kalau begitu aku harus meledakkan Ice Demon Pearl. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Zuo Wendau tidak terkejut dengan kata-kata Liu Yuan. Dia tahu bahwa Liu Yuan bukanlah orang yang berhati lembut, jadi dia mengeluarkan Ice Demon Pearl dan memainkannya. Dia menatap Liu Yuan dengan tatapan penuh arti. Ekspresi Liu Yuan tiba-tiba berubah. Dia secara alami pernah mendengar tentang Ice Demon Pearl. Ice Demon Pearl mengandung sebagian besar yin ki di kolam es misterius. Setelah yin ki ini meledak, bahkan prajurit tahap korporeal yang tidak akan mampu menahannya. Jika Zuo Wen benar-benar meledakan Ice Demon Pearl, tak seorang pun di sini akan mampu bertahan. Apakah kamu mengancamku? Liu Yuan memandang Zuo Wen dengan dingin dan berkata. Kamu bisa mengambilnya seperti itu. Atau kamu bersedia mati bersama kami? Zuo Wen berkata dengan tatapan mengejek di matanya saat dia bermain dengan Ice Demon Pearl di tangannya. Mendengar ini, wajah Liu Yuan tiba-tiba bergerak-gerak. Dia harus berhati-hati dengan kata-kata Zuo Wen. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Liu Yuan berkata dengan dingin, katakan. Apa kondisi Anda? Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bertarunglah denganku. Jika aku menang, kamu harus membiarkan kami meninggalkan tempat ini. Jika aku kalah, aku akan memberimu Ice Fin Frost Pearl dan kamu dapat melakukan apapun kamu ingin bersama kami. Bagaimana dengan itu? Mendengar kata-kata Zuo Wen, semua orang memandang pemuda tenang di depan mereka dengan tidak percaya. Liu Yuan bukanlah seorang pejuang di puncak alam nirvana seperti Liu Feng. Dia adalah pejuang sejati dari alam kekosongan yin. Meskipun dia baru saja maju ke alam kekosongan yin, dia masih jauh lebih kuat dari seorang pejuang alam nirvana. Ekspresi Liu Yuan menjadi sedikit aneh. Akhirnya, dia memandang pemuda kurus di depannya dengan jijik dan berkata, Wah! Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu mengalahkan Liu Feng. Di mataku, kekuatanmu tidak cukup. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. He he, saya setuju dengan persyaratan Anda. Zuo Wen, apakah kamu gila? Liu Yuan adalah pejuang sejati dari alam kekosongan yin. Bagaimana kamu bisa begitu impulsif dan menantangnya? Di belakangnya, Han Sui mendengar kondisi Zuo Wen. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Han Yu, yang diam, menatap punggung Zuo Wen dengan cemas. Tatapannya rumit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu memiliki keyakinan yang tak bisa dijelaskan pada sosok yang tidak terlalu kuat di depannya. Keyakinan ini muncul ketika Zuo Wen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Jika kamu mati kali ini, aku akan menemanimu. Menatap punggung Zuo Wen dengan matanya yang indah, Han Yu berpikir dalam hati. Zuo Wen mengabaikan Han Sui yang berdiri di belakangnya seperti semut di wajan panas. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Liu Yuan dan berkata, karena kamu sudah setuju, mari kita mulai pertarungan. Setelah aku selesai denganmu, aku masih harus pulang untuk makan dan tidur. Anak nakal yang sombong, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Liu Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba menegakkan pinggangnya. Tiba-tiba, fluktuasi yang sangat kuat datang dari tubuhnya. Kemudian, energi asli yang melonjak tiba-tiba mengembun di tinjunya. Liu Yuan menekuk kakinya dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Zua Wen seperti bola meriam. Kemanapun dia lewat, udara di sekitarnya mendidih seperti air mendidih. Melihat kekuatan serangan Liu Yuan, banyak murid yang menyusut. Mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Tidak heran dia adalah seorang pejuang dari alam kekosongan Yin. Kekuatannya memang luar biasa. Dia memang jauh lebih kuat dari Liu Feng. Ketika Han Sui dan Han Yu melihat Liu Yuan benar-benar memiliki aura yang begitu kuat, wajah cantik mereka berubah tanpa sadar. Tatapan mereka secara bersamaan tertuju pada punggung pemuda yang berdiri tak jauh dari mereka. Jejak kekhawatiran perlahan menyebar di mata mereka. Pada saat ini, tatapan Zua Wen menjadi bermartabat. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke sela-sela alisnya. Tiba-tiba, sembilan bayangan pedang melesat dan muncul di sekitar tubuh Zua Wen. Pada saat yang sama, jiwa armor raksasa di lautan kesadaran Zua Wen terus-menerus mengerahkan kekuatannya yang besar. Di bawah pengaruh jiwa armor raksasa, sembilan bayangan pedang berdengung dan tiba-tiba meluas berkali-kali. Gelombang aura kuat terpancar dari sembilan bayangan pedang. Raksasa, pemujaan sembilan arah. Teriakan pelan keluar dari tenggorokan Zua Wen. Kemudian, sembilan bayangan pedang besar itu tiba-tiba berubah menjadi pedang emas besar. Dengan suara gemuruh, ia menebas secara diagonal ke arah Liu Yuan dengan kilat dan guntur. 53. Daun mepel kematian. Gemuruh. Sebuah bola cahaya yang seterang matahari tiba-tiba meledak di antara keduanya. Setelah itu, kekuatan dahsyat tersebut menghasilkan gelombang kejut dahsyat yang terus menyebar ke segala arah. Gelombang suara dahsyat yang dihasilkan oleh benturan keras tersebut terus menyebar ke segala arah, menyebabkan beberapa orang di sekitar tanpa sadar menutup telinga. Di bawah gelombang kejut yang kuat ini, selain lelaki tua yang di bawah Liu Yuan, yang berdiri tak bergerak di tempat, orang-orang lainnya tanpa sadar mundur selusin langkah. Setelah mereka berhenti, mereka melihat ke tempat di mana mereka berdua bertarung tidak jauh dari situ. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka tabrakan berangsur-angsur memudar, semua orang melihat pedang emas besar itu seperti gunung yang menekan Liu Yuan. Segera, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Zhuawan akan lebih unggul dengan langkah ini. Sepertinya kamu punya beberapa keterampilan. Namun, jangan terlalu naif dengan berpikir bahwa hanya ini yang aku punya. Meskipun pedang besar itu menekan Liu Yuan, tinju Liu Yuan seperti baja saat dia memblokir pedang besar itu dengan tangan kosong. Setelah itu, dia tertawa sinis. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya bagaikan pipa air yang pecah dan mengalir deras di sepanjang garis meridiannya. Telapak tangan pemecah batu. Istirahat untukku. Yuan power yang padat melingkari telapak tangannya. Setelah itu, mata Liu Yuan dipenuhi dengan kedengkian saat dia dengan keras menebas pedang besar itu lebih dari belasan kali. Udara bergetar dan angin kencang bertiup. Yang paling suara jernih tiba-tiba terdengar. Tanpa diduga, retakan mulai muncul di permukaan pedang besar di bawah telapak pemecah batu Liu Yuan. Setelah itu, retakan itu terus menyebar seperti jaring laba-laba, membungkus seluruh pedang besar di dalamnya. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, pedang besar itu tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk halus. Melihat pedang besar yang perlahan menghilang, wajah Liu Yuan menunjukkan sedikit kebanggaan. Saat dia hendak menoleh untuk mencari sosok Zouan, sesosok tubuh melesat ke arahnya seperti bola meriam. Di saat yang sama, angin kencang bersiul di belakangnya. Jejak perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Liu Yuan tiba-tiba berbalik dan melihat Zouan dengan senyum aneh di wajahnya melayangkan pukulan ke arahnya. Liu Yuan tertangkap basah dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melindungi organ vitalnya. Liu Yuan, kamu terlalu meremehkanku. Kamu penuh dengan kekurangan. Suara dingin terdengar dari mulut Zouan. Segera setelah itu, pembuluh darah di lengan Zouan pecah. Otot-ototnya membengkak selapis demi selapis. Di saat yang sama, kekuatan tujuh naga di tubuhnya terkondensasi dengan kuat di lengannya. Dia meninju. Kekuatan yang kuat bahkan mengoyak udara, menghasilkan suara mendesis. Naga emaski bercampur dengan garis darah aneh di tangan Zouan pada saat yang sama, dan kekuatan yang sangat kuat datang dari tinjunya. Merasakan kekuatan pukulan Zouan, ekspresi Liu Yuan tiba-tiba berubah. Dia memandang pemuda acu tak acu di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini, yang hanya berada di alam transformasi jiwa, dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang pejuang alam kekosongan yin, harus takut padanya. Namun, pada saat kritis ini, Liu Yuan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pada saat ini, dia hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatan Yuan di tubuhnya ke dalam pelukannya. Lengannya melindungi bagian vital tubuhnya, berharap dapat memblokir pukulan kekuatan penuh Zouan. Bang! Tinju Zouan langsung mengenai lengan Liu Yuan dengan kecepatan cahaya. Segera setelah itu, gelombang melingkar muncul di antara keduanya, seperti riak yang menyebar ke segala arah. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh perpaduan Nagaki dan pembuluh darah tiba-tiba mengalir ke tubuh Liu Yuan. Dengan erangan teredam, Liu Yuan, yang berada di udara, benar-benar terbang ke bawah seperti daun layu. Setelah itu, dia menabrak tanah dengan keras. Dengan suara keras, sebuah lubang besar menghantam tanah. Asap dan debu juga memenuhi udara. Pada saat ini, pemandangan itu sangat sunyi. Semua orang melihat ke lubang besar tidak jauh dari sana dengan rasa tidak percaya. Mereka tahu bahwa lubang ini disebabkan oleh jatuhnya Liu Yuan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Liu Yuan, seorang pejuang dari alam kekosongan Yin, akan dipukuli sedemikian rupa oleh Zouan, Ketika asap dan debu berangsur-angsur menyebar, pemandangan di dalam lubang terlihat oleh semua orang. Saat ini, rambut Liu Yuan acak-acakan dan pakaian putihnya yang bersih dan rapi compang kemping. Pada saat ini, Liu Yuan tidak lagi memiliki citra seorang tuan muda yang anggun. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pengemis yang sudah lama tidak mandi. Semua orang menghirup udara dingin serempak saat melihat penampilan Liu Yuan yang menyedihkan. Segera setelah itu, tatapan semua orang beralih dan memusatkan perhatian mereka pada sosok muda yang perlahan turun dari langit. Pada saat ini, pandangan setiap orang menjadi berbeda. Mereka tahu bahwa meskipun budidaya pemuda biasa di depan mereka ini hanya di alam transformasi jiwa, kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya bisa dikatakan sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Zouan bisa begitu kuat? Budidayanya jelas hanya di alam transformasi jiwa. Liu Feng, yang tidak jauh dari situ, tertegun sejenak. Kemudian, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia tanpa sadar berteriak. Ketika lelaki tua berbaju linen yang awalnya tenang melihat bahwa Liu Yuan benar-benar dipukul ke tanah oleh Zouan, jejak fluktuasi muncul di matanya. Tatapannya sedikit bergeser dan jejak niat membunuh yang samar-samar terlihat menyebar dari kedalaman matanya. Bocah berengsek. Saya akan membunuh kamu. Anda akan membayar harga atas tindakan Anda. Raungan seperti binatang buas datang dari dalam lubang. Kemudian, Liu Yuan, yang tubuhnya dipenuhi aura amat buruk, tiba-tiba melompat keluar dari lubang. Kakinya menginjak tanah dan energi asal yang sangat kuat segera menyebabkan tanah padat itu retak. Keterampilan jiwa, daun mepel kematian. Teriakan pelan-perlahan keluar dari tenggorokan Liu Yuan. Lalu, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya. Kemudian, daun mepel berwarna merah cerah muncul di tengah telapak tangannya. Fluktuasi yang kuat terpancar dari daun mepel ini. Melihat daun mepel di tangan Liu Yuan, jejak keseriusan muncul di mata Zouan untuk pertama kalinya. Dia bisa merasakan daun mepel ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini adalah sesuatu yang Zouan belum pernah lihat sebelumnya. Anak nakal, Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan keterampilan jiwa pamungkas saya. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Saat dia berbicara, Liu Yuan tiba-tiba melemparkan daun mepel di tangannya ke udara. Riak tak terlihat menyebar seperti riak dalam radius 10 langkah di sekitar Liu Yuan. Kemudian, Zouan terkejut menemukan bahwa daun mepel di udara dengan cepat terbelah menjadi daun mepel yang tak terhitung jumlahnya. Warna merah cerah segera mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Daun mepel yang lebat membungkus seluruh tubuh Liu Yuan. Di bawah naungan daun mepel yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Liu Yuan menjadi raksasa merah yang tingginya lebih dari 10 kaki. Ledakan. Raksasa berwarna merah darah itu tiba-tiba mengambil langkah maju dan kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh tanah runtuh. Getaran hebatnya begitu hebat sehingga bahkan Hansue dan yang lainnya yang berjarak lebih dari 100 langkah dari mereka berdua dapat merasakannya dengan jelas. Kakak perempuan, saya tidak menyangka jiwa baju besi Liu Yuan begitu menakutkan. Saya khawatir Zua Wen dalam bahaya. Han Yu melihat raksasa berwarna merah darah yang telah diubah oleh Liu Yuan dan wajah cantiknya menjadi pucat pasi. Tangannya yang seperti batu giok mau tidak mau mencubit tangan Hansue. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, tangan Hansue bahkan meninggalkan bekas merah di tangannya. Hansue tidak peduli dengan rasa sakit di lengannya. Sebaliknya, dia sedikit kecewa ketika dia memeluk Han Yu dan berkata, ngomong-ngomong, kali ini kita telah menyeret Zua Wen ke bawah. Meskipun kita tahu bahwa Zua Wen dalam bahaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Zua Wen meninggal kali ini, aku tidak akan bisa hidup di dunia ini. Liu Feng, yang tidak jauh dari Hansue dan Han Yu, menunjukkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa begitu Liu Yuan menggunakan keterampilan jiwa yang dapat dianggap sebagai kartu truf ini, kemenangan pada dasarnya sudah pasti. Zua Wen, kamu juga mengalami hari seperti ini. Mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini. Liu Feng sangat jelas tentang kekuatan keterampilan jiwa Liu Yuan, daun mepel kematian. Saat itu, Liu Yuan telah menggunakan keterampilan jiwa ini untuk mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak alam nirvana. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, mustahil baginya untuk bertahan hidup di bawah daun mepel kematian. Raksasa berwarna merah darah itu menginjak tanah, dan tubuh besarnya terbang menuju Zua Wen dengan kecepatan yang sangat cepat seperti monyet yang kuat. Tinju besar berwarna merah darah, yang dibungkus dengan daun mepel merah darah yang tak terhitung jumlahnya, terbang menuju Zua Wen. Kekuatan dahsyat itu bahkan membentuk angin kencang di sekitarnya. Sepertinya kali ini akan sangat merepotkan. Namun, jika kamu berpikir bahwa apa yang baru saja aku tunjukkan adalah kekuatan penuhku, kamu salah besar. Zua Wen berkata dengan suara rendah. Setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan otototot di lengannya tiba-tiba menegang. Pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen. Ototototot yang meledak bahkan merobek pakaian Zua Wen, memperlihatkan otototot kuat di tubuh Zua Wen yang tidak sesuai dengan usianya. Amukan Lapisan Surgawi Pertama Zua Wen menampilkan lapisan kemarahan Surgawi Pertama secara ekstrim. Pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen seperti akar. Setelah itu, Zua Wen menarik nafas dalam-dalam lagi. Naga emas cakar lima didantiannya tiba-tiba memuntahkan aura naga emas yang pekat yang mengalir tanpa henti melalui meridian di tubuh Zua Wen. Jejak auman naga keluar dari tubuh Zua Wen. Setelah itu, Zua Wen meraum dan memantulkan kakinya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dengan berani. Dibandingkan dengan raksasa berwarna merah darah, tubuh mungilnya jauh lebih kecil. Dia sebenarnya ingin menghadapi raksasa berwarna merah darah yang tampaknya kuat itu secara langsung. Apakah anak ini gila? Bukan saja dia tidak mundur, dia memilih untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Sepertinya dia tidak tahu betapa menakutkannya keterampilan jiwa Tuan Muda Liu Yuan. Liu Feng, yang tidak jauh dari situ, mencibir ketika melihat perilaku Zua Wen yang tampaknya sembrono. Tetua berpakaian rami di samping Liu Feng sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sedikit bahaya dari tubuh kurus Zua Wen. Bang! Tinju Zua Wen yang berlumuran darah bertabrakan dengan keras dengan tinju berwarna merah darah dari raksasa merah darah itu. Dengan ledakan yang keras, tanah tempat keduanya berdiri tiba-tiba retak. Sebuah kawa besar terbentuk di bawah kekuatan tumbukan yang kuat. Bisa! Zua Wen segera mengeluarkan seteguk darah. Setelah itu, di bawah tatapan orang banyak, Zua Wen menahan tinju raksasa berwarna merah darah dan terus mundur. Zua Wen, yang terus-menerus mundur, memiliki mata merah darah. Lalu, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Tinju raungan naga kekacauan purba, raungan tujuh naga. Mengaung! Di bawah tatapan ngeri kerumunan, naga emas lima cakar yang mempesona keluar dari tubuh Zua Wen. Ketika naga emas cakar lima ketujuh keluar dari tubuh Zua Wen, Zua Wen menghentikan langkahnya. Kemudian, Zua Wen mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa berwarna merah darah di depannya. Daun mepel kematian biasa saja. 54. Pembalikan besar. Dia memblokirnya. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Tatapan semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap sosok kurus yang berdiri di depan kepalan tangan seperti gunung. Terengah-engah terdengar satu demi satu. Pupil mata tetua berpakaian rami menyusut hingga seukuran jarum. Untuk pertama kalinya, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang tenang. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar mampu memblokir daun mepel kematian Liu Yuan. Anak nakal, matilah untukku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Liu. Mata raksasa merah tua itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah. Ia meraung ke langit, dan tinjunya seperti tiang panjang yang terus-menerus meninju Zua Wen. Daun mepel seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya juga melesat ke arah Zua Wen dengan angin dari tinjunya. Tatapan Zua Wen terfokus. Tak mau kalah, dia mengayunkan tinjunya ke atas. Tujuh naga emas bercakar lima yang agung mengikuti tinju Zua Wen saat mereka terbang menuju raksasa berwarna darah itu. Cakar naga mereka yang besar tanpa basa-basi menyambar titik vital raksasa itu. Gemuruh. Sebuah ledakan besar bergema ketika energi tak terbatas terbang ke segala arah setelah tabrakan hebat antara keduanya. Badai dahsyat terbentuk di antara keduanya. Bang. Keduanya berpisah segera setelah mereka melakukan kontak. Segera setelah itu, mereka berdua mundur selusin langkah. Setelah membuat dua luka yang sangat dalam di tanah, mereka berdiri di posisi masing-masing saling berhadapan. Haha, ayo lanjutkan. Saya sudah bisa merasakan tinju mengaum naga purba saya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Mungkin setelah beberapa putaran lagi bersamamu, aku mungkin bisa menerobos. Zua Wen tertawa terbahak-bahak saat kilatan cahaya melintas di matanya. Setelah itu, kedua kakinya melesat seperti bola meriam dan terbang menuju Zua Wen dengan suara swash. Yuan power yang kuat juga menutupi seluruh tubuhnya. Bagus. Kamu sangat bagus. Anda sebenarnya ingin menggunakan saya sebagai batu pelatihan Anda. Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Saat aku menangkapmu nanti, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun mata Liu Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, hatinya sangat terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa menggunakan daun maple kematian untuk berubah menjadi raksasa berwarna darah akan benar-benar menghancurkan Zua Wen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki kartu truf yang tidak lebih lemah dari maple leaf of deat miliknya. Anak ini baru berusia 15 tahun dan budidayanya hanya di alam transformasi jiwa. Namun, kekuatannya tidak lebih lemah dari prajurit alam kekosongan Yin. Jika anak ini dibiarkan terus berkembang, pasti dia akan menjadi bencana di kemudian hari. Hari ini, saya harus menyingkirkan anak ini. Liu Yuan berpikir dalam hatinya. Kemudian, dengan niat membunuh yang tak terbatas, dia terbang menuju Zua Wen. Bang-bang-bang. Itu adalah satu lagi tabrakan fisik yang berdarah dan biadab. Keduanya tampak berada dalam hirup pikuk pembunuhan saat mereka terus bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Seolah-olah mereka tidak lelah sama sekali. Yuan power yang sangat besar yang terpancar dari pertarungan mereka bahkan menghancurkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya menjadi debu. Bahkan tanah padat pun memiliki banyak retakan seperti bekas luka yang muncul. Ledakan. Keduanya berpisah sekali lagi, dan tatapan semua orang tertuju pada mereka berdua. Ketika mereka melihat luka di tubuh mereka, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka melihat banyak lubang seukuran telapak tangan di tubuh raksasa berwarna darah yang tingginya lebih dari 10 kaki itu. Darah segar mengucur seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar, membuat tanah menjadi merah. Orang yang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan adalah Zua Wen. Ada luka besar di dada Zua Wen yang memanjang dari tulang belikat kiri hingga perut kanan bawah. Darah mengucur seperti bendungan yang jebol. Namun, yang aneh adalah energi hijau mengalir dari antara alis Zua Wen hingga lukanya. Energi hijau ini adalah efek dari keterampilan jiwa Jade Coldron Armor Soul, Immortal Essence. Di bawah pengaruh esensi abadi, luka besar di dada Zua Wen berhenti mengeluarkan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lukanya pun perlahan membentuk keropeng. Sungguh kekuatan fisik dan kemampuan pemulihan diri yang menakutkan. Orang ini pasti memiliki jenis jiwa pelindung lain di tubuhnya yang dapat menyembuhkan luka. Selain jiwa armor pedang bayangan barusan, dia sebenarnya memiliki jiwa armor kembar. Siapa ini orang? Penatua berpakaian rami itu menatap Zua Wen. Ketika dia melihat luka di dada Zua Wen berangsur-angsur sembuh, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tuan tua, Anda mengatakan bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki dua jenis jiwa pelindung di tubuhnya. Liu Feng berdiri tidak jauh dari tetua berpakaian rami. Ketika dia mendengar tetua berkata bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki jiwa armor kembar di tubuhnya, dia tidak bisa menahan perasaan mulutnya menjadi kering. Tenggorokannya tanpa sadar berguling. Kita harus tahu bahwa jika seorang seniman bela diri dengan Twin Armor Souls tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi ahli top di masa depan. Penatua berpakaian rami melirik Liu Feng dengan acuh-ta'acuh dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh melihat kemedan perang yang hancur tidak jauh dari sana. Setelah mendengar penegasan dari tetua berpakaian rami, senyum tak berdaya muncul di wajah Liu Feng. Pada saat yang sama, dia memikirkan kekuatan bertarung Zwa Wen yang menantang surga. Ia tahu, sosok muda tak jauh darinya itu tidaklah sederhana. Mungkin dia benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kemungkinan besar latar belakang anak ini tidak kecil, jika kita membunuhnya di tempat, maka semuanya tidak akan diketahui. Kekuatan di balik anak ini tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah Liu kita. Keluarga yang melakukannya, Anda harus tahu bahwa Tuan Muda Liu Yuan belum menggunakan kartu truf itu. Penatua berpakaian rami sepertinya telah memahami kekhawatiran Liu Feng dan berkata sambil tersenyum tipis. Kartu Tram, apakah Tuan Muda Liu Yuan benar-benar tahu cara menggunakan gerakan itu? Ketika Liu Feng mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia segera melihat sosok berwarna merah darah tidak jauh dari situ dengan ketakutan di wajahnya. Zwa Wen, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu akan mampu memaksaku sejauh ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. Meskipun aku sangat tidak ingin menggunakannya di depan orang lain, aku tidak punya pilihan. Sekarang, senyuman jelek muncul di wajah raksasa berwarna merah darah itu. Kemudian, ia menginjak tanah. Daun mepel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari tubuh raksasa itu. Zwa Wen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura raksasa berwarna merah darah itu meningkat dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Kemudian, daun mepel tiba-tiba jatuh. Hanya ketika daun mepel terakhir jatuh barulah tubuh Liu Yuan muncul. Saat ini, wajah Liu Yuan sangat pucat. Tetesan keringat dingin menetes dari keningnya. Jelas sekali bahwa dia sangat kesakitan. Meskipun wajah Liu Yuan dipenuhi rasa sakit, dia masih menunjukkan senyuman sinis. Dia melirik Zwa Wen sebelum menggenggam dengan kedua tangannya. Selanjutnya, daun mepel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu. Suara gemerisik terdengar saat daun mepel yang tak terhitung jumlahnya membentuk gunung besar berwarna merah yang tingginya puluhan sang. Mepel hancur. Zwa Wen, saya pernah menggunakan gerakan ini untuk membunuh seorang kultifator puncak alam nirvana dengan budidaya alam nirvana awal saya. Anda harus mati tanpa penyesalan untuk mati dalam gerakan ini. Saat ini, wajah Liu Yuan sangat pucat. Tetesan keringat dalam jumlah besar mengalir di wajahnya seperti air dari keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Tangannya bahkan mulai gemetar. Jelas bahwa efek samping dari langkah ini tidaklah kecil. Namun, Liu Yuan masih menunjukkan senyuman puas. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya ke arah Zwa Wen dan gunung besar berwarna merah darah itu melesat ke arah Zwa Wen seperti meteor. Kemanapun ia melewatinya, udaranya tercabik-cabik, membentuk badai yang dahsyat. Kekuatan destruktif dari gunung berwarna merah darah segera menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut. Lalu, sedikit keterkejutan muncul di wajah semua orang. Kekuatan gunung berwarna merah darah telah melampaui ekspektasi semua orang. Hasilnya sudah diputuskan. tidak akan punya peluang sedikitpun untuk membalikkan keadaan. Faktanya, dengan jurus ini, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan kemampuannya. Kehidupan. Penatua berpakaian Rami memandang dengan acuh-ta'acuh ke gunung berwarna merah darah yang melesat ke arah Zwa Wen. Matanya yang dalam dipenuhi dengan kekejaman. Tidak jauh dari situ, Han Sui dan Han Yu juga merasakan fluktuasi besar dari gunung berwarna merah darah. Wajah cantik kedua wanita itu menjadi sangat pucat. Mereka menggigit bibir merahnya dan menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri tak jauh dari situ dengan kepala terangkat tinggi. Wajah mereka dipenuhi tekat. Mereka tahu bahwa begitu Zwa Wen meninggal, mereka tidak akan terus hidup di dunia ini. Di bawah tatapan semua orang, Zwa Wen menarik nafas dalam-dalam. Lalu, tinjunya sedikit gemetar. Naga emas bercakar lima didantiannya naik ke tangan Zwa Wen. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir antara hidup dan mati. Jika dia bisa menahan serangan ini, dia akan menang. Jika dia tidak bisa, hanya kekalahan yang menantinya. Tinju raungan naga kekacauan purba, raungan delapan naga. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Zwa Wen. Dia mengangkat matanya dan melihat Zwa Wen mengepalkan tinjunya tanpa rasa takut. Raungan naga yang keras bergema di langit. Kemudian, naga emas bercakar lima ke delapan yang tidak lebih lemah dari gunung berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh Zwa Wen. Kemudian, naga emas besar bercakar lima itu menatap dingin ke arah gunung berwarna merah darah yang terbang ke arahnya. Ia meraung ke arah langit dan cakar ke lima yang besar menjulur dari perut bagian bawahnya. Kemudian, ia meraih gunung berwarna merah darah itu tanpa rasa takut. Dengan ledakan keras, cahaya kemasan dan merah darah tiba-tiba pecah. Cahaya yang sangat menyilaukan menyebabkan semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Kemudian, getaran mirip gempa terjadi setelahnya. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah dalam radius 10 mil. Saat cahayanya berangsur-angsur memudar, terdengar suara retakan yang jelas. Kemudian, semua orang membuka mata dan melihat ke arah medan perang. Namun, apa yang mereka lihat membuat semua orang tercengang. Mereka melihat permukaan gunung berwarna merah darah di langit di atas medan perang mengalami retakan. Retakan ini terus menyebar seiring berjalannya waktu. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, itu berubah menjadi daun mepel layu yang jatuh ke tanah. Merasa, terengah-engah terdengar satu demi satu. Tidak ada yang menyangka Zhuowen mampu menembus puncak gunung kuat berwarna darah milik Liu Yuan. Liu Yuan, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini. Senyuman di wajahnya langsung membeku. Kemudian, ekspresi ketidakpercayaan perlahan menyebar dari dalam matanya. Namun, sebelum Liu Yuan bisa pulih, sesosok tubuh tiba-tiba terbang. Kemudian, sosok itu tiba-tiba meninju perut bagian bawah Liu Yuan. Kemudian, tangan itu meraih kerah Liu Yuan dan mengangkatnya. Liu Yuan, sepertinya saya telah memenangkan pertarungan ini. 55. Kontrak rusak dan situasi berbahaya. Hilang, saya tidak menyangka Tuan Muda Liu Yuan akan benar-benar kalah. Liu Feng duduk di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Tetua berpakaian rami yang berdiri di samping Liu Feng mengernyitkan wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia dengan yakin meramalkan bahwa Liu Yuan akan menang, tetapi penampilan Zuawan yang tidak normal telah memberinya tamparan keras di wajahnya. Matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Jejak rasa dingin samar-samar keluar dari dalam mata sesepuh berpakaian rami itu. Han Sui dan Han Yu menatap kosong pada sosok yang tidak terlalu kokoh tetapi sangat tinggi di medan perang. Hanya ketika kedua gadis itu menggosok mata mereka dan melihat bahwa sosok itu memang sedang menggendong Liu Yuan, barulah kedua gadis itu menangis bahagia. Mereka tahu bahwa Zuawan benar-benar menang. Dia pria luar biasa yang bisa mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Setiap kali dia berada dalam situasi putus asa, pria ini selalu bisa mengejutkan orang lain. Mata Han Sui berbinar saat dia melihat sosok itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Di medan perang, karena lehernya tercekik, seluruh wajah Liu Yuan menjadi sangat merah. Pada saat ini, mata Liu Yuan memerah saat dia menatap Zuawan. Dia meronta dan berteriak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang pejuang realem transformasi jiwa sepertimu bisa mengalahkanku? Saya tidak bisa menerima ini. Zuawan tidak mau repot-repot memperhatikan Liu Yuan, yang pikirannya saat ini dipenuhi amarah. Setelah menamparkan Liu Yuan dengan keras beberapa kali, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sangat menyesal, tetapi kenyataannya adalah Anda telah dikalahkan oleh saya. Sekarang, Anda harus memenuhi janji Anda dan biarkan kami pergi. Jika Anda terus mengganggu padaku, aku tidak keberatan menodai tanganku dengan darah. Mendengar ini, hati Liu Yuan langsung menjadi dingin. Terutama ketika dia melihat niat membunuh yang kuat di mata pemuda tidak berbahaya di depannya ini. Dia percaya bahwa jika dia tidak memenuhi janjinya, pemuda di depannya ini kemungkinan besar akan membunuhnya tanpa ampun. Huff, kata-kata Tuan Muda ini mempunyai bobot yang sangat besar. Secara alami, saya akan memenuhi janji saya. Pak Man Chang, tidak perlu menghentikan saudari-saudari itu. Biarkan mereka pergi sendiri. Liu Yuan dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia melihat ke arah tetua berpakaian rami di belakang Zhuowen dan berkata dengan dingin. Mengikuti tatapan Liu Yuan, Zhuowen juga menyipitkan mata ke belakang. Dia tahu bahwa orang terkuat di sini adalah lelaki tua berpakaian karung yang dibawa oleh Liu Yuan. Kekuatan lelaki tua itu telah mencapai alam kekosongan yin tingkat pertama, yang jauh lebih kuat dari Liu Yuan, yang baru saja memasuki alam kekosongan yin. Penatua berjubah Linen menatap dingin ke arah Zhuowen sebelum dia menganggup dengan hormat pada Liu Yuan. Dia kemudian dengan tenang menatap Hansue dan Han Yu dan berkata, karena ini adalah perintah Tuan Muda, Anda boleh pergi. Hansue menggigit bibir merahnya dan menatap Zhuowen dengan ragu. Zhuowen, apa yang akan terjadi padamu jika kami pergi? Bagaimana jika mereka menyerangmu? Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, kalian pergi dulu. Aku punya caraku sendiri untuk kabur. Sejujurnya, Anda tidak akan membantu apapun meskipun Anda tetap tinggal. Mendengar kata-kata Zhuowen, Hansue juga mengerti bahwa dia dan Han Yu hanya akan menjadi beban jika mereka tetap tinggal. Meski efek bubuk pelembut tulang di tubuhnya sudah sedikit memudar, kekuatannya masih jauh dari puncaknya. Paling-paling, dia setara dengan seorang pejuang alam Nirvana. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan banyak membantu. Hansue dengan enggan menatap pemuda dengan senyuman jelas di depannya. Dia mengertakan gigi dan akhirnya pergi bersama Han Yu. Zhuowen, saya sudah melepaskan saudara perempuan saya. Sekarang, kamu harus melepaskan Tuan Muda itu. Lelaki tua berpakaian karung itu menyeringai. Matanya yang keruh dipenuhi rasa dingin. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Ekspresi Zhuowen berubah saat dia merasakan aura kuat dari tubuh lelaki tua itu. Namun, dia mengguncang Taman Willow di tangannya dan berkata, tentu saja, saya akan melepaskannya. Namun, saya harus menunggu sampai saya meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Bocah pengkhianat, lebih baik kelepaskan Tuan Muda itu sekarang. Kalau tidak, kau akan menyesalinya nanti. Pria tua bermata kain karung itu langsung berubah menjadi niat membunuh yang kental saat dia berkata dengan dingin. Zhuowen menyeringai dan menoleh untuk melihat Liu Yuan di tangannya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat senyuman aneh di wajah Liu Yuan. Sebuah firasat buruk segera menyebar dari lubuk hatinya. Zhuowen, hati-hati. Orang tua berpakaian karung sudah bergerak. Dia sekarang berada di belakangmu. Cepat menghindar. Suara cemas Xiaohei segera terdengar di benak Zhuowen. Mata Zhuowen terfokus dan dia segera menoleh. Dia terkejut saat mengetahui lelaki tua berpakaian karung itu masih berdiri di tempat yang sama dengan senyuman dingin di wajahnya. Namun, karena kepercayaannya pada Xiaohei, Zhuowen memutar pinggangnya dan anehnya seluruh tubuhnya bergerak ke samping. Kemudian, Zhuowen melihat tangan keriput muncul di tempat dia awalnya berdiri. Pada saat yang sama, gelombang Yuan Power yang sangat kuat terpancar dari tangan yang agak layu ini. Zhuowen mengerang dan tanpa sadar mundur. Suara kejutan lembut tangan yang layu itu berubah menjadi cakar dan tiba-tiba meraih tangan kanan Zhuowen yang sedang memegang Liu Yuan. Zhuowen bisa merasakan kekuatan besar datang dari tangan ini. Dia mengerutkan kening dan tanpa sadar melepaskan tangan kanannya. Melihat Zhuowen telah mengendurkan tangan kanannya, tangan yang layu itu tidak melanjutkan serangan lagi. Sebaliknya, ia dengan lembut mengangkat Liu Yuan yang terjatuh ke tanah karena luka beratnya. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul di udara. Melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua berpakaian karung itu, alis Zhuowen berkerut. Pandangannya beralih untuk melihat ke arah lain. Ada juga sosok lelaki tua berpakaian karung di sana. Namun, ekspresi wajah lelaki tua itu sangat kaku. Kemudian, di bawah tatapan Zhuowen yang agak suram, lelaki tua itu perlahan menghilang. Ini. Saat kepala Zhuowen diliputi kebingungan, suara Xiaohi segera masuk ke dalam pikiran Zhuowen. Nak, seperti yang kamu lihat, lelaki tua yang kamu lihat tadi seharusnya hanya ilusi. Orang tua yang sebenarnya telah menyembunyikan dirinya di udara dan bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam ke arahmu. Jika raja naga ini tidak memperingatkanmu, mungkin kamu sudah menjadi mayat sekarang. Kemampuan macam apa ini, hal tersebut justru dapat menimbulkan ilusi yang sama persis dengan orang aslinya, sedangkan orang aslinya tersembunyi. Kemampuan seperti ini cukup menakutkan. Tatapan Zhuowen tiba-tiba menjadi serius. Melihat lelaki tua berpakaian karung tidak jauh dari situ, dia juga diliputi rasa takut. Ini seharusnya menjadi skill jiwa dari jiwa armor orang tua itu. Namun, keterampilan jiwa yang begitu kuat harus memiliki batas tertentu. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, orang tua ini membutuhkan jangka waktu sebelum dia dapat menggunakan keterampilan jiwa ini lagi. Oleh karena itu, kamu tidak perlu takut kalau orang tua ini akan menggunakan skill jiwa ini lagi nantinya. Suara Xiaohei sekali lagi masuk ke dalam pikiran Zhuowen. Namun, ada sedikit nada Sadenfrude dalam suaranya. Tidak jauh dari situ, Liu Yuan juga telah pulih dari beberapa lukanya dengan bantuan lelaki tua berpakaian karung itu. Setelah itu, dia memandang Zhuowen dengan tatapan sinis. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, Pak Man Chang, kamu harus menangkap anak ini. Kamu tidak perlu membunuhnya. Ambil saja Ice Fin Ichi Pearl darinya. Setelah itu, aku akan perlahan mengembalikan beberapa darinya. Kesakitan padanya. Setelah dia selesai berbicara, mata Liu Yuan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Zhuowen dan berkata, Zhuowen, aku berkata bahwa aku akan membiarkanmu mengalami perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku juga akan menangkap kedua saudara perempuan cantik itu. Jika waktunya tiba, aku akan meniduri kedua wanita jalang itu di depanmu. Pak Man Chang, aku serahkan orang ini padamu. Liu Feng, kamu sampah. Bawa anak buahmu dan kejar kedua saudara perempuan cantik itu. Liu Yuan sekali lagi menatap Zhuowen dengan tatapan sinis. Setelah itu, dia memerintahkan Liu Yuan untuk memimpin sekelompok orang ke arah yang ditinggalkan Han Sui dan Han Yu. Zhuowen memandang lelaki tua berpakaian karung yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka klan Liu Anda menjadi orang-orang tercelai yang tidak menepati janjinya. Sungguh menjijikkan. He he, nak, selama aku membunuhmu, apa yang terjadi di sini tidak akan bocor. Selain itu, Anda telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Ini sudah membuatku merasakan krisis. Bakat Anda adalah yang pertama saya lihat dalam hidup saya. Jika saya membiarkan Anda pergi begitu saja, saya khawatir seluruh klan Liu kita tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Oleh karena itu, lebih baik kamu mati. Lelaki tua berpakaian karung itu memecahkan sudut mulutnya. Setelah itu, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Setelah itu, kakinya tiba-tiba terpental dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Zwa Wen seperti bola meriam. Zwa Wen mendengus dingin. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa mengubah pikiran orang tua itu untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Zwa Wen tidak membuang waktu dan menghindari serangan lelaki tua itu dalam sekejap. Setelah itu, energi asal di tubuh Zwa Wen tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, dia menggunakan Feskei of Rampage dan Crimson Dragonfish. Aliran darah keluar dari permukaan tubuh Zwa Wen. Pada saat yang sama, tinjunya dipenuhi dengan energi naga emas. Langit pertama mengamuk. Tinju naga merah, delapan naga mengaum. Aliran darah dan energi naga terjalin dan menyatu di tangan Zwa Wen. Setelah itu, Zwa Wen mengeluarkan raungan pelan dan dengan keras meninju tubuh lelaki tua itu. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Setelah itu, Zwa Wen menyadari bahwa tinjunya sepertinya mengenai logam yang tidak bisa dihancurkan. Mendongak, Zwa Wen menemukan bahwa tubuh lelaki tua itu telah membentuk lapisan pelindung es yang jernih. Apakah ini Void Armor? Yang lebih mengejutkan Zwa Wen adalah pelindung es di tubuh lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda retak setelah menerima pukulan kekuatan penuh Zwa Wen. Faktanya, Zwa Wen bahkan tidak melihat satu pun retakan di permukaan lapisan es itu. Ketangguhan Void Armor jelas melebihi ekspektasi Zwa Wen. Zwa Wen, jangan linglung. Serangan orang tua itu akan datang. Kenapa kamu tidak menghindar? Saat Zwa Wen berada dalam keadaan linglung karena ketangguhan Void Armor di tubuh lelaki tua itu, suara cemas Xiao Hei terdengar di benaknya. Setelah Xiao Hei mengingatkan, Zwa Wen kembali sadar. Namun, tinju besar lelaki tua itu sudah berjarak beberapa inci darinya. Untuk pertama kalinya, sedikit kepanikan melintas di mata Zwa Wen. Setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk melindungi organ vitalnya, berharap dia bisa memblokir serangan lelaki tua itu. 56. Nagaki Xiao Hei Saat debu berangsur-angsur hilang, sesosok tubuh tua perlahan turun dari langit. Mata tetua berpakaian rami itu tanpa emosi saat dia menatap sosok muda di lubang dalam di dekatnya. Dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh, kamu dipanggil Zwa Wen, kan? Bahkan orang tua ini merasa sedikit merinding terhadap bakat menakutkan yang telah kamu tunjukkan. Sayangnya, kamu telah menyinggung tuan muda Liu Yuan, jadi kamu harus mati hari ini. Zwa Wen perlahan keluar dari lubang dan batuk beberapa suap darah lagi. Dia menatap lelaki tua berpakaian karung yang tidak jauh darinya. Sekarang dia benar-benar merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan alam kekosongan Yin. Anjing tua, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan pergi ke keluarga Liu Mu di masa depan dan menghapus keluarga Liu Mu dari muka dunia ini, aku bersumpah. Tatapan Zwa Wen sangat dingin. Kedua matanya dipenuhi pembulu darah yang sangat ganas, menyebabkan seseorang merasa merinding. Orang tua berpakaian rami itu tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya ketika dia melihat kebencian yang mendalam di mata Zwa Wen. Zwa Wen mampu mengalahkan Liu Yuan di tahap transformasi jiwa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat Zwa Wen. Jika dia diberi cukup waktu, kekuatannya pasti akan menjadi sangat menakutkan. Jika dia melepaskan Zwa Wen hari ini, keluarga Liu mungkin akan menjadi sangat berbahaya setelah Zwa Wen dewasa. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Anak ini harus dibunuh hari ini. Kalau tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Pria tua berjubah linen itu maju selangkah, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul darinya. Kemudian, dia menembak ke arah Zwa Wen seperti anak panah. Kali ini, dia sangat ingin membunuh Zwa Wen. Ekspresi Zwa Wen berubah drastis ketika dia merasakan angin kencang dan niat membunuh yang melonjak dari tubuh lelaki tua itu. Dia berteriak dalam hatinya, Xiao Hei, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan mati di sini hari ini. Berat, kamu akhirnya ingat Raja Naga ini. Sekarang, gunakan tinju mengaum naga abadi anda sendiri. Serahkan sisanya padaku, suara malah Xiao Hei terdengar di benak Zwa Wen. Zwa Wen tidak meragukan kata-kata Xiao Hei. Saat lelaki tua itu mendekatinya, Zwa Wen tidak berniat menghindar. Sebaliknya, dia mengikuti instruksi Xiao Hei dan mengedarkan tinju mengaum naga abadi melalui meridiannya. Kemudian, Zwa Wen tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Hei, yang awalnya mengambang di lautan kesadarannya, memiliki tatapan muram di mata naga emas gelapnya. Xiao Hei melambaikan cakar kecilnya, dan energi hitam pekat tiba-tiba mengembun di cakarnya. Dia kemudian mengepalkan cakar kecilnya, dan energi hitam pekat di cakarnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi naga hitam tinta besar di depannya. Segera setelah naga hitam pekat besar terbentuk, ia meraung ke langit, dan tiba-tiba mengebor ke meridian Zwa Wen. Berat, ini adalah aura naga raja naga. Ini sangat berharga. Jika kamu menggunakan aura naga raja naga ini untuk melakukan tinju mengaum naga abadi, itu seharusnya cukup untuk menghadapi orang tua ini. Suara Xiao Hei yang sedikit lelah perlahan terdengar di benaknya. Kemudian, Zwa Wen menyadari bahwa dia tiba-tiba bisa menggerakkan tubuhnya. Terlebih lagi, aura naga hitam pekat yang dikirimkan Xiao Hei ke Zwa Wen tiba-tiba memenuhi seluruh meridiannya. Panas yang tak terlukiskan muncul di tubuhnya, dan Zwa Wen tidak punya pilihan selain melampiaskannya. Oleh karena itu, Zwa Wen meraung dengan suara rendah, dan tiba-tiba meninju dengan kedua tinjunya. Energi hitam pekat yang aneh muncul dari tubuhnya, dan auman naga yang bergema menembus awan juga keluar dari tubuhnya. Penatua berpakaian rami juga mengenali gerakan Zwa Wen ini. Dia jelas tahu bahwa Liu Yuan dikalahkan oleh gerakan Zwa Wen ini. Senyuman menghina muncul di sudut mulut orang tua itu. Dia berkata dengan nada menghina, meskipun kekuatan dari skill armormu tidak buruk, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat melepaskan kekuatan dari skill armor ini. Setelah aku membunuhmu, Ice Demon Pearl dan skill armor ini ada di tubuhmu. Akan menjadi milik keluarga Liu kami. Setelah dia selesai berbicara, Yuan power milik sesepu berpakaian rami itu tiba-tiba meletus, dan momentum seluruh tubuhnya menjadi lebih ganas. Dalam sekejap, dia berada di atas Zwa Wen dan sepasang tinju yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang kuat tanpa ampun meninju ke arah Zwa Wen. Sedikit mengangkat kepalanya, pupil Zwa Wen benar-benar berubah menjadi emas gelap. Bibir Zwa Wen membentuk senyuman dingin dan tinjunya dengan keras meninju ke arah tetua berpakaian rami. Tinju raungan naga abadi, raungan delapan naga. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya dan gelombang energi seperti tinta keluar dari tubuh Zwa Wen. Kemudian, delapan naga hitam pekat seperti gunung muncul dari tangan Zwa Wen. Delapan naga hitam pekat yang muncul saat ini jauh lebih besar daripada naga emas bercakar lima yang dipanggil Zwa Wen di awal. Bahkan aura di tubuh mereka jauh lebih kuat dari naga emas bercakar lima. Penatua berpakaian rami juga bisa merasakan bahwa delapan naga yang muncul dari tangan Zwa Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, budidayanya beberapa tingkat lebih tinggi dari Zwa Wen. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap dan riak energi yang kuat secara bertahap menyebar dari tempat keduanya bertabrakan. Kemanapun ia melewatinya, jika bumi tidak berguncang, gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Riak energi yang dihasilkan dari tabrakan keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Di langit, senyuman di wajah sesepuh itu membeku. Kemudian, ekspresi terkejut perlahan muncul di wajah keriput tua itu. Ini karena dia merasa tinjunya seperti menghantam gunung yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian, energi kuat yang bahkan dia tidak bisa menahannya disalurkan dari tinju Zuawan ke tubuhnya. Segera, situa tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ini bukanlah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi realem transformasi jiwa. Pada saat ini, ekspresi tetua berpakaian rami itu seolah-olah dia melihat hantu. Dia memandang Zuawan yang acuh-tak acuh di depannya dengan tidak percaya. Saat ini, mata Zuawan tidak lagi berwarna coklat tua. Sebaliknya, mereka berubah menjadi emas gelap yang aneh. Seolah-olah Zuawan telah berubah menjadi orang lain. Orang tua, saya berkata bahwa Anda akan membayar harga atas tindakan Anda. Dan saya, Zuawan, juga tidak akan berdamai dengan keluarga Liu Anda. Sekarang, Anda bisa pergi dengan damai. Cahaya emas gelap melintas di mata Zuawan. Kemudian, delapan naga hitam pekat di belakangnya tiba-tiba meraung. Kemudian, mereka semua berkumpul di tangan Zuawan. Dengan berkumpulnya delapan naga, permukaan tangan Zuawan segera dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Riak energi yang kuat juga terpancar dari tangan Zuawan. Pergilah ke neraka, Pak Tua. Zuawan tertawa jahat. Tinjunya segera menghantam dada sesepuh berpakaian rami itu tanpa menahan diri. Riak udara melingkar perlahan menyebar di belakang sesepuh itu. Kemudian, orang tua itu memuntahkan setegup darah lagi. Setelah melihat Zuawan dengan tidak percaya, dia perlahan jatuh ke tanah. Aura di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Orang tua, yang mendarat di tanah, membelalakan matanya dengan marah. Dia menatap sosok muda itu dalam jarak yang cukup dekat tanpa berkedip. Jejak penyesalan muncul di kedalaman matanya. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya pemuda di depannya. Orang macam apa yang kita sakiti? Orang tua ini adalah pendosa keluarga Liu. Saya benar-benar menyinggung orang yang begitu menakutkan bagi keluarga. Orang tua ini tidak mau. Raungan enggan datang dari tenggorokan orang tua itu. Kemudian, orang tua itu memuntahkan setegup darah. Matanya terbuka lebar karena marah dan dia tidak bergerak. Dia benar-benar mati dengan mata terbuka. Melihat tetua berpakaian rami yang perlahan-lahan kehilangan napas, warna emas gelap di mata Zuawan juga perlahan memudar. Kemudian, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Xiao Hei, apa yang terjadi tadi? Mengapa tinju mengaum naga abadi menjadi begitu kuat? Mengabaikan luka di tubuhnya, nada suara Zuawan agak cemas saat dia bertanya. Nak, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kamu juga tahu bahwa tinju mengaum naga abadi adalah teknik baju besi yang sangat istimewa. Teknik baju besi ini hanya bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dengan aura naga. Tentu saja, jika kualitas aura naga lebih tinggi, kekuatan yang dikeluarkannya secara alami akan lebih kuat. Dengan suara swash, Xiao Hei keluar dari sela-sela alis Zuawan dan duduk dengan malas di bahu Zuawan. Mungkinkah energi hitam pekat di tubuhku barusan adalah aura nagamu? Zuawan terkejut dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Energi itu memang aura nagaku. Namun, aura naga di tubuhku tidak banyak. Nak, jangan pernah berpikir untuk mengambil aura nagaku. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Namun, aura nagamu bahkan lebih kuat dari naga emas bercakar lima. Kelan naga macam apa kamu? Zuawan menatap lurus ke arah Xiao Hei dan bertanya dengan nada bingung. Xiao Hei mendecahkan bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu, identitasku tidak biasa. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Mengetahui identitasku tidak akan ada gunanya bagimu. Di masa depan, ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu secara alami akan mengetahuinya. Ini adalah pertama kalinya Zuawan melihat Xiao Hei yang biasanya malas mengungkapkan ekspresi bersalah. Meskipun dia semakin bingung, karena Xiao Hei tidak ingin membicarakannya, Zuawan tentu saja tidak akan melanjutkan masalah tersebut. Menarik nafas dalam-dalam, Zuawan melihat ke dalam hutan dan berkata, Xiao Hei, bisakah kamu merasakan lokasi Han Sui dan Han Yu? Melihat Zuawan tidak melanjutkan masalah ini, Xiao Hei menghela nafas lega. Dia kemudian menunjuk ke selatan dengan kaki kecilnya dan berkata, arah itu sekitar 50 mil jauhnya dari sini. Kamu harus mempercepat. Kedua anak ayam itu sepertinya dikelilingi oleh orang-orang dari Taman Willow. 57. Kematian Liu Yuan Di ruang terbuka yang agak luas jauh di dalam hutan lebat, sekelompok pria berotot sedang mengelilingi dua wanita di tengahnya. Kedua wanita itu sama-sama cantik, terutama salah satu wanita yang lebih tua. Sosoknya sangat i, menyebabkan orang memiliki dorongan untuk bangkit hanya dengan pandangan sekilas. Kedua wanita tersebut adalah kakak beradik, Hansue dan Han Yu, yang baru saja melarikan diri dari gua. Meski kedua wanita itu melarikan diri secepat yang mereka bisa, efek dari bubuk pelembut tulang di tubuh mereka belum meredah. Oleh karena itu, kecepatan mereka tidak ideal dan mereka dengan cepat ditangkap oleh Liu Yuan dan yang lainnya. Hansue, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Efek dari bubuk pelembut tulang di tubuhmu belum meredah. Kamu bukan tandingan kami. Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke keluarga Liu? Seorang pria dengan ekspresi agak menyeramkan keluar dari kerumunan. Tatapan yang dia gunakan untuk menilai kedua wanita itu dipenuhi dengan nafsu, menyebabkan orang merasa sangat jijik. Pria ini tentu saja adalah Liu Yuan, yang telah dikalahkan oleh Zhuowen. Di mana Zhuowen? Apa yang kamu lakukan padanya? Hansue memandang sekelompok orang di sekitarnya dengan tenang, lalu menatap langsung ke Liu Yuan dan bertanya. Kamu berada di ambang kematian dan kamu masih memikirkan bocah sialan itu. Sejujurnya, bocah itu sudah mati. Mereka yang menyinggung keluarga Liu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dengan budidaya Paman Chang di alam kekosongan yin tingkat pertama, dia seharusnya bisa segera menangkap bocah itu. Anda mungkin melihatnya untuk terakhir kalinya nanti. Haha! Liu Yuan tertawa, suaranya penuh dingin dan niat membunuh. Dia selalu menaruh dendam terhadap anak laki-laki yang telah mengalahkannya. Kali ini, setelah Paman Chang secara pribadi menangkap bocah itu, dia akan membiarkan bocah itu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, wajah Hansue dan Han Yu menjadi pucat. Mereka tahu bahwa Paman Chang adalah lelaki tua berpakaian karung yang mengikuti Liu Yuan kemana-mana. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua berpakaian karung itu telah mencapai alam kekosongan yin tingkat pertama. Meskipun fakta bahwa Zua Wen mampu mengalahkan Liu Yuan mengejutkan kedua gadis itu, kekuatan lelaki tua berjubah rami itu jauh melebihi kekuatan Liu Yuan. Tidak peduli betapa abnormalnya Zua Wen, dia hanyalah seorang seniman bela diri realem transformasi jiwa. Kesenjangan antara keduanya selebar jurang. Liu Yuan, kamu terlalu tercelah. Kamu jelas-jelas kalah dari Zua Wen dan seharusnya membiarkan kami pergi. Sekarang, kamu secara terbuka melanggar perjanjian. Apakah kamu merasa malu? Hanyu, yang selama ini diam, tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Liu Yuan. Matanya merah saat dia berteriak dengan suara yang indah. Wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa jijik yang jelas. Ekspresi Liu Yuan berangsur-angsur menjadi suram saat dia mendengar kata-kata tanpa ampun Hanyu. Dia berkata dengan suara yang gelap dan dingin, sepertinya kalian berdua Karena itu masalahnya, aku tidak perlu bersikap sopan kepada kalian berdua. Liu Feng, pergilah dan tangkap Hanyu. Serahkan Hansue padaku. Setelah saya menikmati kedua wanita ini, Anda akan menjadi orang pertama yang mencicipinya. Ketika Liu Feng, yang berada di samping Liu Yuan, mendengar ini, jejak ekstasi melintas di wajahnya. Jejak nafsu samar-samar muncul di kedalaman matanya. Dia buru-buru menjawab, dimengerti. Menyerang. Dengan perintah Liu Yuan, orang yang memimpin bergegas menuju kedua wanita itu, sementara Liu Feng mengikuti dari belakang. Hansue dengan lembut menggigit bibir merahnya ketika dia melihat dua orang berlari ke arahnya. Dia menoleh untuk melihat Hanyu dan berkata, Yu kecil, aku akan memblokir mereka berdua. Kamu cepat lari. Saudari, Hanyu dengan sedih melihat punggung Hansue. Dia menggigit bibir merahnya, berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Hansue juga melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Sosok cantiknya melintas dan menghalangi Liu Feng dan Liu Yuan, yang berada di depan. He hei, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika Liu Yuan melihat bahwa Hanyu sebenarnya ingin menghalangi dia dan Liu Feng sendirian, sedikit senyuman menghina muncul di bibirnya. Dia kemudian tanpa ampun melayangkan pukulan. Yuan Power tiba-tiba meledak dan gelombang kejut yang kuat menyapu Hanyu. Hanyu dengan jelas merasakan gelombang kejut yang kuat dari pukulan Liu Yuan. Jejak tekat melintas di matanya yang indah. Dia kemudian dengan lembut mengangkat tangannya yang seperti batu giyok. Yuan Power yang tersisa di tubuhnya segera berkumpul di tangannya yang seperti batu giyok. Segera setelah itu, tembok Yuan Power yang tingginya lebih dari sepuluh kaki terbentuk di depannya. Bang! Ketika Tinju bertabrakan dengan dinding energi unsur, cahaya menyelaukan muncul dari titik kontak antara Tinju dan dinding energi unsur. Kemudian, suara retakan terdengar dan dinding energi unsur yang dengan susah payah dipadatkan oleh Hansue mulai runtuh sedikit demi sedikit seperti selembar kertas. Hansue memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur terus-menerus. Mata indahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Hansue, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri sekarang. Begitu aku menangkapmu, aku pasti akan mempermainkanmu sampai mati. Melihat Liu Yuan yang semakin dekat dengannya, Hansue diam-diam mengeluarkan belati dari pinggangnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Liu Yuan sekarang. Terlebih lagi, jika dia jatuh ke tangan Liu Yuan, dia pasti akan menderita lebih banyak kesakitan daripada kematian. Oleh karena itu, saat ini, hatinya dipenuhi keinginan untuk mati. Zua Wen, aku benar-benar minta maaf telah menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Jika ada kehidupan berikutnya, kuharap aku bisa membayar semua hutangku padamu. Saat Hansue hendak bunuh diri, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah Liu Yuan dengan kecepatan tinggi seperti anak panah yang tajam. Kekuatan dahsyat itu bahkan mengoyak udara, menciptakan suara mendesis. Liu Yuan, yang awalnya bersiap untuk menangkap Hansue di udara, tiba-tiba mendapat firasat buruk. Setelah itu, dia melirik dari sudut matanya dan segera menemukan bahwa bayangan hitam dengan cepat terbang ke arahnya dengan kecepatan yang seolah-olah merobek udara. Kecepatan yang luar biasa. Mata Liu Yuan tanpa sadar menyipit. Dia segera dengan paksa mengubah arahnya di udara. Kekuatan Yuan di tubuhnya meledak dan berkumpul di tangannya. Setelah itu, dia dengan keras melayangkan pukulan ke arah bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Bang! Suara benturan dahsyat itu seperti suara lembah yang bergema terus-menerus di ruang ini. Setelah itu, Liu Yuan hanya merasakan lengannya menjadi agak mati rasa akibat dampak bayangan hitam. Sambil mengaum, dia dengan keras melemparkan pukulan lagi ke bayangan hitam itu. Seketika, suara benturan daging yang teredam terdengar. Setelah Liu Yuan dengan keras melemparkan lebih dari 10 pukulan, bayangan hitam itu perlahan berhenti. Liu Yuan juga terus mundur lebih dari 10 langkah karena hal ini. Ada dua cekungan yang sangat dalam di tanah di depan kakinya. Jelas sekali betapa kuatnya bayangan hitam itu. Saat tubuh bayangan hitam itu berhenti, itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika semua orang melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam itu, serangkaian hembusan nafas terdengar satu demi satu. Ini karena bayangan hitam ini tidak lain adalah tetua berpakaian rami yang selalu berada di sisi Liu Yuan. Terlebih lagi, setelah melihat luka parah di tubuh tetua berpakaian rami, semua orang tahu bahwa tetua berpakaian rami kemungkinan besar sudah meninggal. Dengan kata lain, tetua berpakaian rami itu sudah menjadi mayat. Paman Chang. Melihat tetua pucat berpakaian rami di depannya dengan mata tertutup rapat, mata Liu Yuan sekali lagi menyipit hingga seukuran jarum. Wajahnya juga dipenuhi ekspresi tidak percaya. Ketika semua orang memastikan itu benar-benar mati, seluruh tempat tiba-tiba menjadi gempar. Kemudian, aura ketakutan yang kuat menyebar di lapangan. Mereka semua tahu bahwa budidaya tetua berpakaian rami yang tampak biasa ini sebenarnya telah mencapai alam kekosongan yin tingkat pertama. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa langsung membunuh semua orang di sini. Namun, prajurit sekuat itu sebenarnya telah berubah menjadi mayat pada saat ini. Ini tanpa sadar membuat semua orang merinding. Eksistensi macam apa yang bisa membunuh sesepuh ini? Dong-dong-dong. Langkah kaki ringan perlahan Mengikuti suara langkah kaki ini, mata semua orang tertuju pada kedalaman hutan lebat. Mereka melihat sosok yang agak redu perlahan berjalan keluar dari kedalaman hutan lebat. Siapa kamu? Apakah kamu membunuh Paman Chang? Liu Yuan tanpa sadar memeluk tetua berpakaian rami itu. Matanya sedikit ketakutan saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kedalaman hutan lebat. Entah kenapa, dia merasa sosok ini sangat familiar baginya. Ketika sosok ini akhirnya muncul di depan semua orang, mereka tidak bisa menahan nafas lagi. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Liu Yuan yang linglung menunjukkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Sudut mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Tuan muda Liu Yuan, kita baru berpisah sebentar. Tidak bisakah Anda mengenali saya? Suara samar terdengar dari sosok ini. Kemudian, wajah tampan dan bersih muncul di hadapan semua orang. Zouwenlah yang baru saja tiba. Ketika sosok Zouwen benar-benar muncul di depan semua orang, mata semua orang terguncang. Han Sui, yang awalnya ingin bunuh diri, juga memancarkan secerca harapan di mata indahnya. Dia melihat sosok yang agak kurus tidak jauh dari sana dan jejak cahaya aneh perlahan muncul di matanya. Kamu, kamu, kamu. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa membunuh Pak Manchang. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Membunuhmu. Mata Liu Yuan segera menjadi sangat merah. Setelah raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya, dia tiba-tiba terbang menuju Zouwen. Namun, mulutnya terus-menerus menggumamkan sesuatu. Melihat penampilan Liu Yuan saat ini, semua orang tahu bahwa Liu Yuan tidak dapat menerima kematian tetua berpakaian rami dan telah kehilangan sebagian rasionalitasnya. Kebenaran ada di depanmu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berdalih. Karena kamu tidak percaya padaku, aku dapat membantumu mengirim dia ke pihak orang tua itu sehingga kamu dapat bertanya secara pribadi padanya. Mata Zouwen menjadi gelap. Liu Yuan ingin membunuhnya. Masalah masa depan seperti ini, Zouwen pasti tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Kali ini, dia berencana untuk menyingkirkannya untuk selamanya. Memikirkan hal ini, mata Zouwen menjadi sangat dingin. Kemudian, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh tubuhnya terbang ke arah Liu Yuan seperti bola meriam. Tubuhnya juga menggunakan tinju mengaum naga abadi dan tubuh binatang darah kekerasan secara ekstrim. Kekuatan keduanya berkumpul pada sepasang tinju. Kemudian, dia tiba-tiba meledak dan langsung menghantam dada Liu Yuan. Liu Yuan dengan kasar memuntahkan seteguk darah. Kemudian, seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Asap dan debu langsung memenuhi udara. Ketika asap dan debu berangsur-angsur menghilang, semua orang melihat penampilan Liu Yuan yang menyedihkan di dalam kawah. Segera, hati semua orang menjadi dingin. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka ini akan begitu menakutkan ketika sedang marah. Dengan lembut jatuh ke dalam kawah, Zouwen diam-diam menatap Liu Yuan. Saat ini, Liu Yuan belum mati. Namun, melihat situasi di mana dia terus-menerus batuk darah, jelas dia tidak jauh dari kematian. Liu Yuan, jika kamu menepati perjanjian di antara kita, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Namun, kamu mengandalkan fakta bahwa kamu memiliki seorang ahli di sisimu untuk dengan tegas melanggar perjanjian. Ini disebut kejahatan yang kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Adalah hal yang paling sulit untuk ditanggung. Oleh karena itu, kamu harus lebih pintar di kehidupan selanjutnya. 58. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka menatap Liu Yuan. Meskipun pemuda di depan mereka tampak tidak berbahaya di permukaan, dia bisa menjadi kejam dan tanpa ampun ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Setelah berurusan dengan Liu Yuan, Zhuowen mengambil kesempatan untuk meletakkan kantong kian kun di pinggangnya tanpa sedikitpun rasa malu di wajahnya. Tak jauh dari situ, Liu Feng yang semula ingin menangkap Han Yu, juga melihat Liu Yuan terbunuh. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, jadi dia ingin memanfaatkan perhatian Zhuowen yang diganggu oleh Liu Yuan untuk menyelinap pergi. Liu Feng, menurutmu kamu akan pergi kemana? Suara dingin Zhuowen tiba-tiba terdengar. Liu Feng, yang awalnya ingin menyelinap pergi, tiba-tiba membeku. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, berniat untuk bergegas ke kedalaman hutan. Bagaimana Zhuowen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dengan melompat, dia mengikuti di belakang Liu Feng. Tidak lama kemudian, jeritan nyaring terdengar dari dalam hutan. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul di ruang terbuka. Itu adalah Zhuowen, yang wajahnya dipenuhi aura pembunuh. Saat ini, wajah Zhuowen dipenuhi bekas darah yang belum mengering. Sekarang, dia tampak garang dan menakutkan. Selain itu, tubuhnya samar-samar memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa iblis dari zaman kuno. Melihat penampilan Zhuowen, sekelompok pria berotot yang dibawa Liu Feng tiba-tiba gemetar ketakutan. Mereka semua meletakkan senjata di tangan mereka dan tidak berani melawan. Mereka tahu betapa menakutkannya pemuda di depan mereka ini. Zhuowen tidak memperhatikan pria-pria berotot yang sudah ketakutan ini. Budidaya pria berotot ini tidak tinggi dan tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Zhuowen. Oleh karena itu, dia tidak berencana membunuh mereka semua. Setelah menerima pengampunan Zhuowen, orang-orang berotot ini pergi satu persatu dengan rasa terima kasih. Zhuowen, kamu baik-baik saja. Melihat banyaknya darah yang mengalir keluar dari tubuhmu, kamu pasti mengalami banyak luka. Hansue mengeluarkan sapu tangan dari dadanya dan dengan lembut menyeka darah dari wajah Zhuowen. Mata indahnya berbinar saat dia menatap Zhuowen. Zhuowen menikmati aroma samar di tubuh Hansue. Dia menutup matanya dan membiarkan Hansue menyeka luka di tubuhnya. Saat ini, Zhuowen tiba-tiba merasakan sensasi lembut dan sejuk di pipinya. Kemudian, Zhuowen merasakan bibirnya ditutupi oleh sesuatu yang lembut dan panas. Zhuowen terkejut. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat mata indah Hansue tepat di depannya. Hal lembut dan berapi api yang dirasakan Zhuowen sebelumnya sebenarnya adalah bibir lembut Hansue. Namun, sensasi lembut dan nyaman itu hilang begitu dia menyentuh bibirnya. Hansue tersipu dan tidak berani menatap langsung ke arah pemuda di depannya. Sebaliknya, dia berkata dengan malu-malu, Zhuowen, kamu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Aku tidak punya cara untuk membalas budi kamu dan aku hanya bisa membalas budi kamu dengan cara yang begitu tercelah. Zhuowen melihat ekspresi malu Hansue dan tatapan penuh nafsu di matanya yang indah. Ditambah dengan tubuh sempurna Hansue, api jahat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tiba-tiba menarik Hansue ke dalam pelukannya dan dengan sombongnya menutupi bibir ceri Hansue yang menggoda dengan bibirnya sendiri. Hansue tidak menyangka Zhuowen akan melakukan tindakan mendadak seperti itu. Saat dia merasakan panas di bibir Zhuowen dan tatapan posesif di matanya, Hansue merasa pusing untuk pertama kalinya. Tubuhnya yang sempurna tidak bisa menahan gemetar hebat. Meskipun Hansue dilanggar secara tidak sengaja oleh pria kecil di depannya ini, secara mengejutkan dia tidak menolak sama sekali. Dia tahu mungkin dia benar-benar jatuh cinta pada pria kecil misterius di depannya ini. Jika dia mau, dia bersedia memberikan dirinya padanya. Keduanya ibarat dua orang lapar dan haus yang terus menuntut satu sama lain. Sebagai seorang mahasiswa di bumi dalam kehidupan sebelumnya, Zhuowen tahu beberapa cara untuk menggoda seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat mata Hansue memiliki sedikit kasih sayang yang mendalam, dia mengambil langkah berikutnya. Saat Zhuowen hendak mengambil langkah berikutnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari jauh. Ketika mereka mendengar tangisan lembut ini, mereka berdua segera terbangun dari keadaan mabuk. Mereka kemudian menoleh untuk melihat sumber suara. Mereka melihat Han Yu dengan ekspresi dingin menatap mereka berdua dengan mulut terbuka lebar. Ada sedikit kekecewaan di kedalaman matanya yang dingin. Melihat mereka berdua menoleh pada saat yang sama, wajah Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia menoleh dan berkata, kalian lanjutkan, saya akan berjalan-jalan ke tempat lain. Melihat bahwa itu adalah Han Yu, wajah Hansue menjadi semakin merah, seperti apel merah yang matang. Dia meronta dan buru-buru meninggalkan pelukan Zuawen. Dia melirik ke arah Zuawen dan mengatupkan kedua tangannya seperti gadis kecil. Zuawen juga sedikit malu. Dia tertawa datar dan berkata, itu, masalah kita di sini sudah terselesaikan. Mengapa kita tidak kembali saja? Ketika Zuawen mengatakan ini, Hansue mengangguk ringan dan berkata, saya akan menelpon Han Yu dulu. Setelah satu jam, Zuawen dan yang lainnya selesai menangani mayat Liu Yuan dan yang lainnya. Mereka kemudian naik kereta lagi dan berencana kembali kerataan Armor City. Hansue dan Han Yu memandangi hutan yang rimbun dan terdiam. Kali ini, mereka kehilangan lebih dari sepuluh saudara. Ini merupakan pukulan besar bagi grup tentara bayaran api mengalir mereka. Duduk di dalam kereta, Zuawen mengeluarkan manik es iblis es dari tas semestanya dan menyerahkannya kepada Hansue, ambil manik es iblis es ini. Hansue memandang Zuawen dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, Zuawen, kali ini kami tidak membantu sama sekali. Bagaimana kami bisa menerima manik es iblis es ini? Kalianlah yang menemukan gua itu. Kalau bukan karena informasi kalian, bagaimana aku bisa berkesempatan mendapatkan Ice Fin Ice Bat ini? Ambillah, kalian pantas mendapatkannya. Ditambah lagi, aku masih punya dua Ice Fin manik-manik es pada saya. Hansue juga melihat tekad di mata Zuawen. Dia tahu bahwa Zuawen serius. Dia dengan lembut menganggup dan berkata, Terima kasih. Han Yu juga memandang Zuawen dengan tidak percaya. Dia juga tidak berpikir bahwa Zuawen akan bersedia memberi mereka manik es iblis es. Orang harus tahu bahwa meskipun Zuawen masih memiliki manik-manik es iblis es, semakin banyak semakin baik. Sekalipun dia tidak bisa menggunakannya, dia masih bisa menjualnya dengan harga bagus di rumah lelang. Namun, Zuawen tidak segan-segan memberikannya kepada mereka. Hal ini membuat Han Yu memandang Zuawen dengan tatapan aneh. Segera, kereta tiba di rataan Armor City. Melompat dari gerbong, Zuawen melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalanan. Dia merasakan sedikit kehangatan dan kegembiraan. Meskipun Zuawen baru pergi setengah hari, setengah hari ini terasa seperti setengah tahun bagi Zuawen. Dalam waktu singkat ini, Zuawen telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Kemana rencana kalian selanjutnya? Zuawen menoleh untuk melihat Hansue dan Han Yu di kereta dan bertanya dengan lembut. Kelompok tentara bayaran kami ditempatkan di kota Liu Chuan. Saya khawatir kami harus kembali ke sana. Hansue tersenyum dan berkata tanpa daya. Keluarga Liu memiliki banyak pengaruh di kota Liu Chuan. Jika mereka mengetahui bahwa kematian Liu Yuan ada hubungannya dengan kalian, kalian benar-benar akan berada dalam bahaya. Saya pikir kalian harus pindah ke rataan Armor City. Saya dapat menemukan yang lebih besar tempat bagi kelompok tentara bayaranmu untuk mendirikan kemah, kata Zuawen sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir. Kota Liu Chuan tidak didominasi oleh keluarga Liu saja. Tahukah Anda mengapa disebut kota tentara bayaran? Itu karena jumlah tentara bayaran di kota Liu Chuan jauh lebih banyak daripada keluarga Liu. Selain itu, tentara bayaran yang berkumpul di kota Liu Chuan telah membentuk aliansi tentara bayaran. Dengan aliansi tentara bayaran, keluarga Liu tidak akan berani menyentuh grup tentara bayaran api mengalir kami dengan mudah. Han Suwe tersenyum dan memandang Zuawen dengan sedikit enggan. Adik Zuawen, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu dapat datang menemui kami di kota Liu Chuan. Meskipun kekuatan kelompok tentara bayaran kami tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Liu kamu, kemampuan pengumpulan informasi kami cukup baik. Mungkin kami dapat membantu kamu itu. Hmm, aku pasti akan datang menemuimu di masa depan. Jika saatnya tiba, jangan tolak aku. Zuawen menyeringai saat matanya mengamati sosok Han Suwe yang sempurna dan menggerahkan. Zuawen merasakan gatal di hatinya ketika dia mengingat adegan menawan dan lembut antara dia dan Han Suwe. Namun, Zuawen juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya melakukan hal semacam itu. Oleh karena itu, Zuawen dengan paksa memadamkan api di dalam hatinya. Han Suwe dengan jelas mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Zuawen. Setelah memutar matanya ke arah Zuawen, wajahnya memerah lagi. Dia mendengus, jika waktunya tiba, selama kamu datang, aku pasti tidak akan menolakmu. Aku hanya takut kamu tidak berani datang. Setelah Han Suwe mengucapkan kata-kata yang berani dan berani ini, dia segera melambaikan kudanya dan pergi dengan senyuman manis di wajahnya. Mendengar kata-kata berani Han Suwe, Zuawen terkejut. Ketika kereta kuda itu berangsur-angsur menghilang di kejauhan, Zuawen mengusap hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, rubah betina yang luar biasa. Lain kali saya menemukan kesempatan untuk pergi ke kota Liucuan, saya akan langsung menghukumnya sepenuhnya. Di sebuah loteng mewah di kota Liucuan, tidak jauh dari ratan Armor City, seorang pria parubaya tiba-tiba membanting meja dengan tangan kanannya. Kekerasan Yuan Power segera menghancurkan meja. Pergi dan selidiki. Temukan pembunuh yang membunuh Yuan Air. Aku ingin pembunuh itu membayar dengan darahnya. Beberapa sosok yang berlutut di depan pria parubaya itu mulai gemetar. Kemudian, mereka dengan takut-takut mengintip pria parubaya yang marah di depan mereka. Tuan, harap tenang. Kami akan pergi dan mencari pembunuh yang membunuh Tuan Muda Liuyuan. Beberapa dari mereka menganggup dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. 59. Chen Ting. Sejak dia berpisah dengan Han Sui dan saudara perempuannya, Zhuawan telah bersiap untuk kembali ke keluarga Zuo. Namun, saat Zhuawan sedang melewati pasar, sosok yang tampak mengejutkan tiba-tiba menarik perhatiannya. Zhuawan melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa orang ini adalah lawan pertamanya di kompetisi keluarga terakhir, Zhuorong. Saat ini, wajah Zhuorong sedikit memar dan bengkak, dan matanya sedikit tidak fokus, seolah-olah dia telah dipukuli dengan kejam. Dengan tergesa-gesa menarik Zhuorong kembali, Zhuorong diam-diam menyalurkan kekuatan esensinya ke dalam tubuh Zhuorong. Zhuorong segera menjadi lebih berpikiran jernih. Ketika dia melihat bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Zhuawan, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi denganmu? Meskipun Zhuorong dan Zhuorong tidak akrab satu sama lain, mereka berdua adalah anggota keluarga Zhuo. Selain itu, jelas sekali bahwa Zhuorong telah dipukuli. Tentu saja, Zhuorong tidak bisa duduk diam. Wajah Zhuorong menunjukkan sedikit rasa malu ketika dia tersenyum pahit dan berkata, kami bertemu orang-orang klan Wang di pameran perdagangan di pusat kota. Saya tidak tahu mengapa, tetapi mereka mulai mengincar kami. Mereka punya banyak orang-orang, jadi kami sedikit menderita. Sekarang saya di sini untuk meminta bala bantuan. Orang-orang dari klan Wang. Zhuorong menggosok hidungnya. Dia tahu bahwa salah satu alasan keluarga Wang mengincar keluarga Zhuorong adalah karena dia telah memukuli Wang Zheng terakhir kali. Kak Xiang, R dan Kak Meixue mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Keluarga Wang memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Sebaiknya kita segera kembali dan mendapatkan bala bantuan, kata Zhuorong dengan cemas. Zhuorong terkejut. Dia tidak menyangka Zhuorong siang R dan Zhuorong meixue juga ada di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Bawa aku ke sana. Aku bisa membantu. Karena dia tahu bahwa generasi muda keluarga Wang mengincar keluarga Zhuorong karena dia, Zhuorong tentu saja tidak bisa duduk diam. Hanya kamu sendiri. Zhuorong, jangan impulsif. Anda harus tahu bahwa selain keluarga Wang, bahkan keluarga Chen pun terlibat. Mereka memiliki lebih banyak orang daripada kita. Bisakah kamu mengatasinya sendiri? Zhuorong bertanya dengan ragu. Seharusnya tidak apa-apa. Sebaiknya kau memimpin dengan cepat. Bukankah kau bilang bahwa siang R dan meixue tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Jika kamu tidak membawaku ke sana sekarang, semuanya akan sangat terlambat. Zhuorong berkata sambil tersenyum tipis. Zhuorong memandang pemuda bermartabat di depannya, mengertakkan gigi dan berkata, baik. Ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Zhuorong memimpin dan berlari menuju pusat kota. Zhuorong mengikuti di belakang Zhuorong tanpa tergesa-gesa. Awalnya, sekelompok murid keluarga kami mengikuti sianger ke pameran perdagangan pusat kota untuk bersenang-senang dan membeli beberapa senjata praktis di sepanjang jalan. Tapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan keluarga Wang yang agresif. Pemimpin mereka, Wang Zheng, bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk menjelaskan. Dia terus mengincar keluarga Zhuorong kami. Dan pemimpin keluarga Chen adalah perempuan jalan itu, Chen Ting. Ketika dia melihat keluarga Wang mengincar keluarga Zhuorong kita, dia menambahkan hinaan pada lukanya. Siang, Er sangat marah sehingga dia memarahi perempuan jalan itu. Tapi siapa yang berani melakukannya? Berpikir bahwa Chen Ting akan langsung bertindak dan menamparkan sianger. Jadi keluarga Chen dan keluarga Zhuorong kami mulai berkelahi. Dia berdiri di samping dan melihat kami membodohi diri sendiri. Chen Ting itu adalah adik perempuan dari keajaiban nomor satu keluarga Chen, Chen Tonger. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam transformasi jiwa. Dialah yang memukuliku. Keduanya berlari menuju pameran dagang di pusat kota. Sepanjang perjalanan, Zhuorong menceritakan detail kejadian tersebut kepada Zhuorong. Selama proses tersebut, Zhuorong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahkan keluarga Chen akan terlibat. Dan dari penuturan Zhuorong, Chen Ting terlihat sangat sombong. Tidak peduli apapun, Zhuorong tetaplah seorang gadis. Dia benar-benar menamparkan wajahnya. Jelas sekali bahwa dia sengaja mencoba mempermalukan mereka. Pameran dagang di pusat kota adalah tempat termewah di seluruh rataan Armor City. Ada banyak toko di dalamnya, menjual segala macam barang. Itu adalah barisan yang mempesona. Dibandingkan dengan kemakmuran pameran dagang, pasarnya tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana. Dan dikatakan bahwa pameran dagang tersebut didirikan oleh penguasa kota rataan Armor City, Gu Yuetian. Dapat dikatakan bahwa pameran dagang tersebut memiliki latar belakang yang sangat dalam. Ini pula yang menyebabkan tiga keluarga besar rataan Armor City tidak berani menyentuh pameran perdagangan meski sangat makmur. Lagi pula, orang yang menguasai seluruh kota Zirah Rotan bukanlah tiga keluarga besar, melainkan penguasa kota. Di tengah-tengah pameran perdagangan ada sebuah kotak yang sangat besar yang terbuat dari pecahan batu. Ada banyak toko yang buka di Alun-Alun, tetapi sebagian besar orang di Alun-Alun tidak berhenti untuk berbelanja barang di toko tersebut. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di ruang kosong di selatan Alun-Alun. Di ruang kosong ini, ada tiga kelompok orang yang saling berhadapan. Dan dari kelihatannya, ketiga kelompok orang tersebut tidak terlalu tua. Jelas sekali bahwa mereka adalah generasi muda dari suatu keluarga yang mengalami konflik di sini. Generasi muda dari tiga keluarga besar rataan Armor City sebenarnya berkumpul di pameran perdagangan pada waktu yang sama. Dan dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak memiliki niat baik. Lihat, generasi muda keluarga Wang dan keluarga Chen tampaknya telah bergabung. Kali ini, generasi muda keluarga Zuo berada dalam posisi yang dirugikan. Dari diskusi di sekitar mereka, dapat diketahui bahwa ketiga kelompok orang ini sebenarnya adalah junior dari tiga klan terkuat di rataan Armor City. Ketiga klan tersebut merupakan eksistensi besar di rataan Armor City, jadi pertarungan antar junior secara alami sangat menarik perhatian. Chen Ting, jangan terlalu tidak masuk akal. Kakak Sianger dengan jelas melihat kalung ini terlebih dahulu, namun kamu bersikeras untuk mencurinya. Apakah kamu punya rasa malu? Zuo Meixue melihat tanda merah di wajah Zuo Siang dan berbicara dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir kamu siapa? Dengan kultifasi Anda di puncak alam pendeteksi roh, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Zuo Sianger, sudah kubilang, sebaiknya keberikan kalung ini padaku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di kepala kelompok keluarga Chen, seorang gadis jangkung mengenakan pakaian mewah ada sedikit rasa jijik di wajah oval putihnya dan sedikit rasa kasar di bibir tipisnya. Gadis ini adalah Chen Ting dari keluarga Chen. Anda melihat arogansi di wajah Chen Ting tanpa alasan, wajah Zuo Meixue pun dipenuhi amarah. Jika bukan karena kekuatan Chen Ting jauh melebihi miliknya, dia pasti sudah menerkam wanita jalan ini dan menamparnya beberapa kali. Saat ini, Zuo Sianger menarik Zuo Meixue kembali. Dia menatap Chen Ting dengan tatapan dingin dan berkata, Saudari Meixue, kita sama sekali bukan tandingan keluarga Chen. Selain itu, ada orang-orang dari keluarga Wang yang memandang kita dengan iri. Sebaiknya kita mengambil langkah. Kembali, Zuo Meixue memandang Zuo Sianger dengan sedikit ragu. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Baiklah, kamu yang terkuat, jadi aku akan membiarkanmu memutuskan. Zuo Sianger tanpa ekspresi melemparkan kalung itu ke Chen Ting dan dengan dingin berkata, Chen Ting, kalung ini untukmu. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Begitu Chen Ting menangkap kalung itu, arogansi di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Tidakkah akan baik-baik saja jika kamu memberiku kalung itu lebih awal. Namun, sekarang sudah terlambat. Saya sudah berubah pikiran. Jika Anda ingin pergi, Anda harus berlutut dan bersujud kepada kami beberapa kali sebelum pergi. Begitu Chen Ting mengatakan ini, orang-orang dari keluarga Zuo segera menjadi gelisah. Semua anggota keluarga Zuo memandang dengan marah ke arah Chen Ting yang arogan. Mereka tidak menyangka wanita ini akan menempuh jarak satu mil setelah menempuh satu inci. Mereka awalnya adalah bagian dari tiga faksi utama Ratan Armor City. Jika keluarga Zuo benar-benar melakukan apa yang dikatakan dan bersujud Chen Ting kepada mereka, maka wajah keluarga Zuo akan hancur total. Pada saat itu, prestise keluarga Zuo juga akan jatuh ke bawah. Chen Ting, sepertinya kamu tidak berencana melepaskan kami. Meskipun kami lebih lemah darimu sekarang, kami tidak mudah diintimidasi. Wajah Zuo Sianger juga menjadi gelap. Chen Ting di depannya ini sangat penuh kebencian. Jelas sekali bahwa dia menargetkan keluarga Zuo. Kalau begitu kamu berencana bertarung dengan kami. Kami memiliki tiga praktisi realem transformasi jiwa di sini, sementara Anda hanya memiliki satu di pihak Anda. Selain itu, Anda baru berada di tahap awal alam transformasi jiwa. Apakah menurut Anda Anda memiliki keuntungan bertarung bersama kami? Chen Ting mencibir dan berkata dengan wajah penuh arogansi. Namun, ketika dia melihat generasi muda klan Zuo memelototinya, wajahnya perlahan menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak berniat melakukan apa yang aku katakan. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu sedikit menderita. Chen Hui, Chen Xiang, kalian berdua menjatuhkan mereka. Begitu Chen Ting mengatakan ini, dua pemuda tegap keluar dari belakangnya. Dari aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, keduanya sebenarnya adalah praktisi alam transformasi jiwa. Jika kamu dengan patuh mengikuti kata-kata kakak Chen Ting, kamu tidak perlu menderita. Sekarang, biarkan kami berdua memberimu pelajaran yang baik. Keduanya tertawa nakal. Kemudian, energi pada tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mengisi seluruh tubuh dengan energi adalah tanda dari seorang praktisi alam transformasi jiwa. Kemudian, keduanya memantul dari kaki mereka dan langsung berubah menjadi dua bayangan ilusi yang melesat ke arah Zuo Xiang, R dan Zuo Meikzue dari keluarga Zuo. Melihat dua orang yang terbang ke arah mereka, wajah Zuo Xiang, R dan Zuo Meikzue sangat serius. Saat mereka berdua hendak mengerahkan energinya untuk bertarung, dua batu seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat ke arah mereka dari belakang. Suara mendesing. Kedua batu itu secara akurat menembak kedua anggota keluarga Chen yang telah berubah menjadi bayangan. Kemudian, dua rangan teredam terdengar. Kemudian, mereka berdua, Chen Hui dan Chen Xiang, yang terbang ke arah mereka, sebenarnya mundur selusin langkah di depan mata semua orang. Siapa ini? Wajah Chen Ting tidak sedap dipandang saat dia melihat ke belakang Zuo Xiang R dan Zuo Meikzue. Sepasang mata indahnya tiba-tiba menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Mengikuti kata-kata Chen Ting, pandangan semua orang tertuju ke belakang Zuo Xiang R dan Zuo Meikzue. Saat ini, dua sosok muda perlahan muncul di belakang kedua wanita itu. Tidak terkecuali Zuo Xiang R dan Zuo Meikzue saat mereka menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat wajah Zuo Wen yang sedikit halus dan tampan, mereka tidak bisa menahan senyum santainya. 60. Dua Tamparan Zuo Wen Zuo Meikzue dan Zuo Xiang R tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika mereka melihat sosok tinggi yang perlahan berjalan ke arah mereka. Zuo Wen, Anda adalah Zuo Wen yang menjadi perbincangan di kota Rotan Armor City baru-baru ini. Tatapan Chen Ting menyapu Zuo Wen saat dia mengerutkan bibir dan berkata. Menyusul kemunculan Zuo Wen, pasukan keluarga Wang yang berdiri di dekatnya tiba-tiba menjadi gelisah. Pemimpin mereka, Wang Zheng, menatap Zuo Wen dengan tatapan agak jahat saat sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis. Apakah kamu baik-baik saja? Zuo Wen tidak memperhatikan Chen Ting yang arogan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit saat tatapannya tertuju pada tanda merah yang terlihat jelas di pipi kanan Zuo Xiang. Tatapannya pun menjadi semakin suram. Aku baik-baik saja, ini hanya cedera ringan. Zuo Xiang, R menutupi pipi kanannya saat dia berbicara dengan tatapan yang agak rumit. Zuo Rong, kenapa kamu tidak kembali ke keluargamu untuk meminta bala bantuan? Sebaliknya, kamu mengikuti Zuo Wen ke sini. Zuo Mei Xue menoleh dan memandang Zuo Rong dengan agak mencela saat dia berbicara. Meskipun penampilan Zuo Wen merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Zuo Mei Xue, dan meskipun dia sangat mengagumi kekuatan Zuo Wen, keluarga Chen memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, ada juga pasukan keluarga Wang yang berniat buruk di sampingnya. Dia tidak percaya Zuo Wen dapat melawan begitu banyak orang sendirian. Zuo Wen berkata sambil tersenyum pahit, Zuo Wen mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Saat itu, saya juga cemas, jadi saya tidak terlalu memikirkannya dan membawa Zuo Wen ke sini. Mengapa kamu tidak menggunakan otakmu untuk berpikir? Bahkan jika kekuatan Zuo Wen sangat kuat, masih sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Bagaimana Zuo Wen bisa menangani begitu banyak orang sendirian? Selain itu, keluarga Chen memiliki empat praktisi tahap transformasi jiwa. Zuo Mei Xue sedikit bingung dan segera memarahi Zuo Rong di depan wajahnya. Namun, Zuo Rong patuh dan tidak berani menjawab. Pengabayan selektif Zuo Wen juga membuat marah Chen Ting yang sombong. Ini adalah pertama kalinya dia merasa diperlakukan seperti udara. Di saat yang sama, orang-orang di sampingnya membisikkan sesuatu ke telinganya. Puff! Aku bertanya-tanya siapa sebenarnya yang begitu sombong. Jadi itu hanya dari keluarga Zuo. Bajingan sepertimu masih memiliki wajah sombong di depan wanita ini. Tubuh Zuo Wen juga berhenti setelah kata-kata Chen Ting terdengar. Setelah itu, dia berbalik dan menatap wajah Chen Ting untuk pertama kalinya. Sudut matanya menyipit menjadi lengkungan berbahaya saat dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Chen Ting. Zuo Sianger dan Zuo Mei Xue juga bisa merasakan aura jahat keluar dari tubuh Zuo Wen. Mereka buru-buru berkata serempak, Zuo Wen, jangan impulsif. Lawan memiliki empat praktisi tahap transformasi jiwa. Kamu akan dirugikan jika naik sendirian. Melihat Zuo Wen benar-benar bergegas, jejak rasa dingin muncul di mata indah Chen Ting. Dia segera berteriak, Chen Hui, Chen Siang, kalahkan bocah nakal yang tidak tahu besarnya langit dan bumi ini. Sebentar lagi, wanita ini akan membuatnya berlutut di tanah dan menjilat sepatuku. Kami juga ingin melihat apakah kejeniusan keluarga Zuo yang baru-baru ini menjadi terkenal di ratan Armor City sesuai dengan namanya. Chen Hui dan Chen Siang, yang dipanggil, juga mematahkan sudut mulut mereka. Langkah kaki mereka saling bersilangan, dan dengan pemahaman diam-diam, mereka segera mengepung Zuo Wen dari kedua sisi. Energi asal di tubuh mereka melonjak seperti gelombang. Bang! Dua erangan teredam terdengar. Semua orang tercengang melihat Chen Hui dan Chen Siang yang awalnya agresif sebenarnya terbang mundur seperti anjing mati. Melihat Chen Hui dan Chen Siang yang tidak sadarkan diri di tanah, kerumunan di sekitarnya tercengang. Tampaknya si jenius keluarga Zuo, Zuo Wen, yang baru-baru ini menjadi perbincangan di kota, bukanlah tombak perak melainkan kepala lilin. Dia benar-benar mampu. Kamu berani memukul orang-orang keluarga Chen kami. Kamu hanya mendekati kematian. Ketika murid keluarga Chen lainnya, yang budidayanya berada di alam transformasi jiwa, melihat bahwa Chen Hui dan Chen Siang dikalahkan oleh Zuo Wen, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia mengambil langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh origin energy. yang mencari kematian. Zuo Wen menyeringai. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Dia tanpa basa-basi mengirim murid keluarga Chen ini terbang dengan tamparan. Tentu saja, nasib murid keluarga Chen yang menyedihkan ini tidak berbeda dengan nasib Chen Hui dan Chen Siang. Hai! Melihat Zuo Wen yang tanpa ampun, banyak orang menghirup udara dingin. Metode kejam Zuo Wen menyebabkan banyak orang merasa merinding. Tahap transformasi jiwa. Zuo Siang, Er dan Zuo Meikzue sama-sama menatap kosong ke punggung Zuo Wen. Mereka ingat dengan jelas bahwa Zuo Wen baru berada pada tahap awal tahap deteksi roh beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia sebenarnya telah mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun Zuo Siang Er juga telah mencapai tahap transformasi jiwa beberapa hari yang lalu, budidayanya sudah berada di puncak tahap deteksi roh, jadi normal baginya untuk maju dalam beberapa hari. Namun, Zuo Wen telah mencapai tahap transformasi jiwa dari tahap awal tahap deteksi roh hanya dalam beberapa hari. Bakat seperti ini agak terlalu menakutkan. Kamu berani menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, klan Chen kami pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik. Melihat kelompok tiga orang Chen Hui ditangani dalam beberapa gerakan, wajah Chen Ting tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Namun, dia sangat sombong. Meskipun dia sedikit terkejut, dia masih mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Zuo Wen. Dia tidak percaya Zuo Wen berani menyentuhnya. Awalnya, aku tidak suka menyentuh sampah sepertimu, tapi kamu seharusnya tidak membicarakan orang tuaku. Karena kamu melakukannya, maka kamu harus bersiap untuk dipukuli. Zuo Wen menyeringai. Melihat ekspresi arogan di wajah cantik itu, kilatan dingin muncul di matanya. Berhenti. Suara dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan tangan Zuo Wen yang terangkat berhenti. Namun, itu hanya jeda. Pa! Mata Zuo Wen menjadi gelap. Tangannya langsung terayun ke bawah dan dengan kejam menamparkan wajah Chen Ting di bawah tatapan semua orang. Tamparan keras itu segera membungkam lingkungan sekitar. Setelah keheningan yang agak menindas ini, suara yang agak histeris tiba-tiba terdengar. Kamu berani memukulku? Kamu sebenarnya berani memukulku. Jejak telapak tangan yang jelas segera muncul di wajah cerah centing. Saat ini, dia hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar di depan semua orang. Pada saat ini, ekspresi centing langsung menjadi agak menyeramkan. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Zuo Wen. Anda harus membayar harga untuk berbicara tanpa berpikir. Zuo Wen mengabaikan kebencian di wajah centing dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran. Centing bingung dan jengkel. Yuan Power segera melonjak di tangannya yang seperti batu giok. Dengan gerakan cepat, dia hendak menamparkan wajah Zuo Wen. Pria ini sangat penuh kebencian. Dia harus membalasnya. Sepertinya kamu belum mempelajari pelajaranmu. Zuo Wen sedikit mengangkat tangannya dan dengan santai menangkap tangan seperti batu giok centing. Kemudian, dia membalikan tangannya dan dengan kejam menamparkan pipi kiri centing. Pak! Suara garing sekali lagi membungkam pemandangan itu. Semua orang menatap tak percaya pada Zuo Wen yang berturut-turut menamparkan centing dua kali. Kemudian, jejak ekspresi aneh muncul di mata banyak orang. Meskipun centing sangat menyebalkan, dia setidaknya dianggap cantik dan lembut. Selama seseorang adalah seorang laki-laki, mereka seharusnya tidak tega untuk mendapatkan kecantikan seperti itu. Namun, Zuo Wen tidak hanya memukulnya, dia bahkan memukulnya dua kali. Apalagi dia melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Hal ini tanpa disadari menyebabkan banyak orang melihat Zuo Wen beberapa kali lagi. Kejam, tegas, bahkan ada beberapa orang yang diam-diam mengevaluasi kejeniusan baru keluarga Zuo ini. Centing, yang telah ditampar dua kali, juga tercengang. Dia benar-benar menatap kosong ke arah Zuo Wen, tidak tahu harus berkata apa. Jejak kabut terus berputar di matanya. Kemudian, di bawah tatapan heran orang banyak, dia mulai menangis keras. Melihat centing yang menangis, Zuo Meikzue dan Zuo Siang, R tidak bisa menahan perasaan senang di hati mereka. Gadis ini selalu memasang ekspresi arogan. Terlebih lagi, dia selalu mengincar keluarga Zuo. Dua tamparan dari Zuo Meikzue sangat memuaskan. Astaga! Pada saat ini, suara angin yang menusuk terdengar dari belakang Zuo Wen. Tatapan Zuo Wen terfokus dan telapak tangan kanannya tiba-tiba menamparkan. Bang! Fluktuasi energi unsur yang kuat melanda seperti badai. Kemudian, Zuo Wen hanya merasakan kekuatan yang cukup kuat datang dari belakangnya. Di bawah kekuatan ini, bahkan Zuo Wen mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian mewah menatapnya dengan tatapan agak terkejut. Terlebih lagi, penampilan wanita muda ini agak mirip dengan centing. Agaknya, wanita muda ini adalah jenius paling mempesona dari keluarga Chen, Chen Tonger. Saudari! Ketika centing, yang awalnya menangis keras, melihat penampilan wanita ini, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera menghindari tubuh Zuo Wen dan terbang ke pelukan centong. Siapa yang memukulmu? Chen Tonger membelai dua bekas telapak tangan merah di pipi centing. Tatapannya menunjukkan sedikit kemarahan. Dia juga tidak menyangka dengan latar belakang keluarga Chen mereka, ternyata ada seseorang yang berani menyentuh tanah di atas kepala mereka. Kakak, kamu harus membalas dendam padaku. Orang inilah yang memukulku. Orang inilah Zuo Wen yang menjadi perbincangan di kota di Ratan Armor City baru-baru ini. Centing menyeka air mata dari sudut matanya. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menunjuk ke arah Zuo Wen dan matanya semakin dipenuhi kebencian. Jadi kamu adalah Zuo Wen. Namun, sebagai seorang pria, kamu sebenarnya memukul seorang wanita. Apakah kamu tidak malu? Terlebih lagi, yang seharusnya tidak kamu lakukan adalah memukul Tinger. Perlu Anda ketahui bahwa tindakan impulsif Anda terkadang membawa kerugian besar bagi keluarga Anda. Mata indah centong sedikit menyipit saat dia menilai Zuo Wen dengan tatapan dingin. Sebenarnya, aku belum pernah memukul seorang wanita. Namun, beberapa orang terlalu tercelah. Aku tidak punya pilihan selain membuat pengecualian kali ini. Jangan bilang kamu punya masalah jika aku memukul orang yang tercelah. Terlebih lagi, orang tercelah ini menindas keluarga Zuo kami terlebih dahulu. Tidak ada salahnya aku memukulnya, kan? Zuo Wen membalas tanpa rasa takut. Meskipun pengaruh keluarga Chen sangat besar, keluarga Zuo mereka tidak lebih lemah dari keluarga Chen. Selain itu, dari pertukaran pukulan sebelumnya, Zuo Wen telah menemukan bahwa budidaya Chen Tong kira-kira berada di puncak alam nirvana. Oleh karena itu, Zuo Wen sama sekali tidak takut dengan ancaman Chen Tong. Begitu kata-kata Zuo Wen keluar, itu langsung menyebabkan keributan di sekitarnya. Tidak ada yang mengira bahwa Zuo Wen tidak hanya tidak kenal ampun, tetapi dia juga tidak kenal ampun dengan kata-katanya. Ketika Chen Tong mendengar ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Saat dia hendak menyerang dan memberi pelajaran pada pemuda sombong ini, sebuah suara yang agak kasar tiba-tiba datang dari dekatnya. Saya tidak pernah mengira tempat ini akan semarak ini. Saya benar-benar beruntung bisa menemukan hal yang semarak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!